Mengapa kami harus mempercayaimu? Bagaimana jika Anda masih ingin membunuh kami setelah kami melepaskan Anda? Mayat hidup yang berbicara sebelumnya berbicara lagi. Semua orang masih terkesima saat mendengarkan percakapan antara boneka roh jahat dan undet. Lagipula, selama pertarungan sebelumnya, undet tidak mengucapkan sepatah katapun. Semua orang mengira mereka tidak dapat berbicara. Adapun boneka roh jahat, semua orang tahu bahwa itu adalah doppelganger Luoping. Ia tidak memiliki kesadaran sama sekali. Sekarang setelah ia dapat berbicara, hal itu membuat semua orang merasa semakin bingung. Melihat boneka roh jahat telah menghentikan serangan undet, semua orang semakin penasaran. Mereka mau tidak mau berspekulasi tentang identitas mini undet. Bagaimanapun, undet ini pada awalnya tidak takut mati. Sekarang mereka sangat peduli dengan mini undet, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas mini undet itu sangat istimewa. Kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak melepaskan kami, aku akan membunuhnya sekarang. Mengenai kekhawatiranmu, aku bisa mengerti. Namun, kita tetap harus meninggalkan tempat ini. Kita tidak akan membunuhnya sebelum kita pergi. Saat kita kembali, dengan sendirinya kita akan melepaskannya. Boneka roh jahat melanjutkan. Setelah mendengar ini, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di seberang terdiam. Sesaat kemudian, jiwa yang mati itu berbicara lagi. Sebaiknya kau menepati janjimu. Kalau tidak, saat kamu kembali, kamu pasti akan menghadapi serangan yang lebih dahsyat. Setelah undet selesai berbicara, dia melihat ke arah undet mini di tangan boneka roh jahat dengan perhatian sejenak. Kemudian, dia memimpin semua undet untuk segera mundur. Mayat hidup yang awalnya tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap mata. Ini mengejutkan semua orang, tapi di saat yang sama, membuat mereka sangat bahagia. Bagaimanapun, krisis telah teratasi. Pada saat ini, boneka roh jahat menyingkirkan cahaya putih yang membungkus undet mini, lalu berdiri di samping Luoping, tidak lagi berbicara. Melihat hal tersebut, Helian Huoqi mengingatkan semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Dengan demikian, sembilan kapal perang itu terbang lagi dan mulai meninggalkan area undet. Kali ini, tanpa pengepungan undet, kecepatan mereka menjadi sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan pusat area undet. Mereka hanya perlu terbang sebentar untuk benar-benar meninggalkan area undet. Selama waktu ini, semua orang di kapal berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kekuatan mereka dan bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Selama periode waktu ini, Luoping juga telah mempelajari identitas mayat hidup mini dari roh jahat. Ternyata itu adalah tuan muda dari klan mayat hidup. Hasil ini cukup mengejutkan Luoping. Dia tidak menyangka bahwa ras roh mayat hidup sebenarnya memiliki seorang master dan seorang tuan muda. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa para roh jahat akan dapat menemukan tempat persembunyian tuan muda dari roh mayat hidup. Boneka roh jahat telah sepenuhnya sadar kembali, tetapi basis budidayanya masih pada tahap awal Dongsu. Menurutnya, dia awalnya ahli di level ini, tetapi dia dibunuh dan tubuh fisiknya dihancurkan, hanya menyisakan roh primordial yang tidak berjiwa. Itulah mengapa dia dimurnikan menjadi boneka roh jahat. Sekarang dia telah menelan roh mayat hidup dalam jumlah besar, kesadarannya telah pulih sepenuhnya. Dia sama sekali tidak puas menjadi tiruan Luoping. Bagaimanapun, dalam situasinya saat ini, dia mampu bertahan dan untungnya memulihkan kesadaran dan basis kultifasinya. Ini semua berkat Luoping. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi cangkang kosong. Boneka roh jahat memberitahu Luoping sebuah berita yang sangat mengejutkan. Itu adalah tuan muda dari roh mayat hidup yang bersembunyi di menara mayat hidup klan mayat hidup. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menara mayat hidup sepertinya terluka parah, sehingga tidak menyerangnya. Namun, dengan banyaknya ahli di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil menara mayat hidup, jadi dia memilih untuk menangkap tuan muda dari roh mayat hidup. Dia hanya melihat tuan muda dari roh mayat hidup yang bersembunyi di menara mayat hidup, jadi dia berencana untuk menangkapnya dan mendapatkan beberapa metode untuk menghadapi roh mayat hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa roh mayat hidup akan menganggap penting tuan muda roh mayat hidup. Jadi, boneka roh jahat memilih untuk menggunakan tuan muda dari roh mati untuk mengancam roh mati, sehingga mereka bisa lolos dari bahaya. Setelah Luoping mengetahui hal ini dari boneka roh jahat, meskipun dia merasa agak disayangkan, dia tidak bertahan. Lagi pula, di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, jika dia ingin merebut menara mayat hidup, dia pasti akan ketahuan. Pada saat itu, mungkin akan dicuri. Jika dia tidak mengambilnya sekarang, dia bisa mengambilnya sendiri di masa depan. Lagi pula, boneka roh jahat bisa menemukan lokasi menara mayat hidup. Adapun tuan muda dari roh mayat hidup, Luoping tidak memperoleh informasi berguna apapun darinya karena tuan muda dari roh mayat hidup masih dalam masa pertumbuhan. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak mewarisi ingatan apapun, jadi dia tidak tahu apa-apa. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Luoping pun mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Setelah kapal terbang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di tepi wilayah mayat hidup. Kita akhirnya mencapai wilayah berbahaya terakhir. Hanya saja, wilayah ini lebih berbahaya lagi, jadi kita harus lebih berhati-hati. Helian Huozi mengingatkan semua orang. Saat ini, semua orang melihat ruang di depan mereka telah berubah menjadi merah darah. Warnanya jauh lebih pekat daripada warna matahari terbenam. Ini adalah wilayah berbahaya keempat, wilayah laut darah. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Menurut senior Helian, wilayah laut darah ini dipenuhi dengan air darah, menghalangi pandangan seseorang. Bahkan ahli kekosongan setengah langkah abadi tidak akan bisa melihat lebih dari 10 mil jauhnya. Selain itu, begitu air darah masuk ke dalam daging, air itu akan dengan cepat membuat orang tersebut terkorosi menjadi genangan darah dan berintegrasi ke seluruh wilayah. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Ada banyak, lintah darah, yang tersembunyi di dalam air darah. Begitu mereka melekat pada tubuh seseorang, mereka akan menghisap darahnya hingga kering dan mati di tempat. Bahkan jiwa yang baru lahir dan jiwa purba, roh tidak bisa lepas dari kematian. Luoping mengingat situasi yang dijelaskan oleh Helian Huozi dan merasa wilayah laut darah ini sangat berbahaya. Saat sembilan kapal perang hendak memasuki wilayah laut darah, cahaya putih menyelaukan tiba-tiba menyala di sembilan kapal perang, menerangi ruang di sekitarnya. Ketika sembilan kapal perang meninggalkan wilayah roh mati dan memasuki wilayah laut darah, cahaya di kapal perang meredup secara signifikan. Mereka hanya bisa menerangi area kecil. Air darah di wilayah laut darah sangat kental. Hal ini juga sangat membatasi kecepatan kapal perang, menyebabkan kapal perang melambat. Di dalam kapal perang, semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan hati-hati. Namun, mereka hanya bisa melihat air darah yang tak terbatas. Apalagi mereka hanya bisa melihat situasi dalam jarak beberapa mil. Adapun lintah darah, belum ada yang melihatnya. Bagaimanapun juga, lintah darah tidak seperti roh mati yang dapat diproduksi terus-menerus. Meski kecepatan sembilan kapal perang itu sangat lambat, setelah terbang dalam jangka waktu tertentu, tidak ada masalah. Hal ini membuat semua orang curiga. Pemimpin sekte, wilayah laut darah ini tampaknya tidak terlalu berbahaya. Kapal perang telah terbang begitu lama dan tidak terjadi apa-apa. Kami bahkan belum melihat bayangan lintah darah. Mungkinkah lintah darah ini bersembunyi dalam ketakutan setelah melihat jumlah kita begitu banyak? Jika itu masalahnya, kita mungkin bisa melewati wilayah laut darah dengan lancar. Di kapal perang, Fan Rui berkata pada Luo Ping. Meskipun budidaya Fan Rui hanya pada tahap jiwa purba, dia ahli dalam menemukan harta karun. Luo Ping ingin memasuki reruntuhan kuno, jadi dia tentu saja harus membawanya. Setelah mendengar kata-kata Fan Rui, Luo Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, di jurang hitam yang tak terbatas ini, dikatakan bahwa ada sembilan wilayah berbahaya, masing-masing lebih berbahaya daripada wilayah sebelumnya. Karena wilayah laut darah ini berada di peringkat setelah wilayah roh mati, tingkat bahayanya pasti lebih tinggi daripada wilayah roh mati. Selain itu, Senior Helian pernah ke sini sebelumnya. Dia pasti tidak akan salah. Meski kita belum menemui bahaya apapun, ini adalah bahaya terbesar. Karena begitu bahaya datang, pasti akan lengah dan serangannya akan sengit. Oleh karena itu, setiap orang harus selalu waspada. Kita tidak boleh santai sama sekali. Hanya dengan cara ini, meski batas pertahanan terpaksa dibuka, kita tidak akan berada dalam posisi pasif. Luo Ping tidak setuju dengan kata-kata Fan Rui. Sebaliknya, dia mengungkapkan kesimpulannya sendiri dan mengingatkan semua orang di Sekte 100 Sungai untuk selalu waspada. Pemimpin Sekte, yakinlah, secara alami, kami akan selalu waspada. Kami pasti tidak akan membiarkan bahaya apapun mengambil keuntungan dari kami. Kata Ji Fei Yang. Luo Ping mendengar ini dan mengangguk. Lalu, dia melihat keluar kapal perang. Namun, matanya menjadi hitam saat dia menggunakan mata dewa. Di bawah pemindaian mata dewa, penglihatan Luo Ping dapat melihat menembus air darah yang kental. Dia bisa dengan jelas melihat situasi di dalam air darah. Setelah pemindaian, wajah Luo Ping berubah serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, di ruang sekitar, ada sejumlah besar lintah darah. Mereka dengan cepat mendekati kapal perang. Sebaiknya semua orang mempersiapkan pertahanan yang cukup untuk mencegah lintah darah ini menerobos pertahanan kapal perang. Suara Luo Ping terdengar dari sembilan kapal perang secara bersamaan. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu bahwa Luo Ping punya banyak trik. Oleh karena itu, mereka tidak mengira Luo Ping akan berbohong kepada mereka. Namun, para ahli Holo Immortal setengah langkah itu tidak menyadari situasi ini. Hal ini membuat semua orang merasa aneh. Mereka semua melihat ahli Holo Immortal setengah langkah di berbagai kapal perang. Para ahli Holo Immortal setengah langkah ini merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Jarang sekali mereka merasa canggung karena tidak memperhatikan lintah darah di sekitar mereka. Di bawah pengawasan orang banyak, para ahli Holo Immortal setengah langkah ini hanya bisa secara paksa meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Mereka berencana menyelidikinya lagi. Setelah meningkatkan kekuatan jiwa mereka, mereka memeriksanya sejenak. Kemudian, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka memandang Luo Ping dengan tidak percaya. Memang banyak lintah darah yang tersembunyi di sekitar air darah. Apalagi jaraknya hanya beberapa puluh li dari kapal perang. Metode Master Sekte Luo memang sangat brilian. Dia benar-benar menemukan jejak mereka dengan sangat cepat. Jika tidak, saya khawatir kita akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Semuanya, segera perkuat kewaspadaan dan persiapkan pertahanan yang memadai. Lintah darah ini tersembunyi di dalam air darah. Setelah lintah darah berkerumun, mereka pasti akan mengebor penghalang pertahanan. Pada saat itu, semua orang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Setelah memuji Luo Ping, Helian Huoqi juga mengingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran dan pertahanan. Bagaimanapun, air darahnya terlalu kental. Ini akan sangat mempengaruhi kekuatan-kekuatan jiwa mereka. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, akan sulit untuk menangani semua lintah darah. 702. Ketika semua orang mendengar kata-kata Helian Huoqi, mereka tidak ragu-ragu untuk mengatur pertahanan mereka. Mereka sangat waspada untuk mencegah lintah darah memasuki penghalang pertahanan. Melihat tindakan semua orang, Dewa Ilusi setengah langkah mulai menyerang lintah darah di sekitar mereka. Karena terhalangnya air darah, jangkauan kekuatan jiwa mereka sangat terbatas. Bahkan jika masing-masing dari mereka memeriksa suatu area, masih sulit untuk mengontrol ruang di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh lintah darah di depan dan di kedua sisi agar kapal dapat terbang dengan lancar. Di bawah serangan mereka, lintah darah di depan dan di kedua sisi terbunuh. Mereka meledak menjadi awan kabut darah di air darah. Karena Luoping memiliki mata Dewa Surga, dia bisa melihat lebih jelas daripada Dewa Ilusi setengah langkah di dalam air darah. Oleh karena itu, kecepatannya membunuh lintah darah jauh lebih cepat. Dalam waktu singkat, Luoping telah membunuh sekitar 3.000 lintah darah. Ini karena lintah darah tidak tersebar secara longgar. Meski begitu, jumlah lintah darah di sekitar mereka sepertinya tidak berkurang. Selain itu, di tempat di mana Luoping dan Dewa Ilusi setengah langkah tidak memperhatikan, sudah ada banyak lintah darah di dekat kapal. Bang-bang-bang. Suara tabrakan terdengar dari kapal. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa ada lintah darah yang tak terhitung jumlahnya di luar penghalang pertahanan. Lintah darah ini berukuran sebesar kaki orang dewasa. Tubuh mereka berwarna merah darah, warnanya sama dengan air darah di sekitar mereka. Jika bukan karena cahaya yang dipancarkan dari kapal, tidak ada yang akan menyadari keberadaan lintah darah. Pada saat ini, lintah darah terikat pada batas pertahanan. Mereka menggeliat tubuh mereka dan dengan cepat mengebor ke dalam perbatasan. Di bawah pengeboran lintah darah, batas pertahanan yang awalnya sangat kokoh sebenarnya mulai menunjukkan retakan. Segera setelah itu, lintah darah ini langsung mengikuti retakan dan dengan cepat mengebor ke dalam penghalang. Melihat hal tersebut, orang-orang di kapal tidak segan-segan menyerang lintah darah tersebut. Ada ribuan orang di setiap kapal. Semua orang menyerang bersama-sama, menyerang area kecil dan berhasil membunuh semua lintah darah yang hendak mengebor penghalang pertahanan. Meskipun lintah darah ini sangat pandai menyembunyikan diri, budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Lintah darah paling kuat yang muncul sejauh ini hanya di tahap akhir Naschen Sol. Di bawah penerangan kapal, mereka dapat dengan mudah membunuh lintah darah. Namun, begitu mereka membunuh sebagian dari mereka, sebagian lintah darah lainnya akan menempel pada penghalang pertahanan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menyerang terus-menerus untuk mencegah lintah darah memanfaatkan situasi tersebut. Saat mereka fokus menyerang, mereka tidak menyadari bahwa ketika lintah darah dibunuh oleh mereka, sejumlah kecil darah keluar dari tubuh mereka. Darah mengalir melalui celah di penghalang pertahanan dan masuk ke dalam kapal. Karena jumlahnya hanya sedikit, ia menyebar ke ruang sekitarnya dan menghilang. Mungkin orang-orang di kapal juga menyadarinya, tapi mereka tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, itu hanya sedikit darah, tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Kecuali Luoping dan para ahli Void Immortal setengah langkah yang menyerang lintah darah di luar kapal, semua orang menyerang lintah darah yang menempel pada penghalang pertahanan. Dengan kerjasama tersebut, kapal-kapal tersebut terus terbang dengan damai sejauh 200 km. Saat ini, beberapa jeritan tiba-tiba terdengar dari salah satu kapal. Ah, lintah darah. Mengapa ada lintah darah di kapal? Oh tidak, itu masuk ke tubuhku. Kakak senior, selamatkan aku secepatnya. Jeritan itu hanya berlangsung sesaat sebelum hilang sama sekali. Sebelum orang-orang di kapal sempat bereaksi, mereka melihat orang-orang yang berteriak telah berubah menjadi beberapa potong kulit manusia dan mendarat di kapal. Benar-benar ada lintah darah yang memasuki kapal. Semuanya, hati-hati dan pertahankan dirimu. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa beberapa lintah darah telah muncul dari beberapa bagian kulit manusia. Mereka dengan cepat terbang ke dalam kehampaan dan siap menyerang yang lain. Begitu mereka melihat lintah darah ini, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka segera menyerang dan berhasil melenyapkan beberapa lintah darah. Di kapal ini, sebagian besar adalah sekte bintang tujuh kelas satu, diikuti oleh sekte kelas dua dan pasukan keluarga di bawah yurisdiksi mereka. Terakhir, ada anggota tiga kamar dagang besar. Anggota tiga kamar dagang besar tersebar merata di sembilan kapal, mengendalikan sistem pertahanan kapal. Semuanya, hati-hati, lintah darah ini bisa tiba-tiba muncul di kapal. Mereka pasti punya cara khusus. Mungkin masih ada lintah darah yang bersembunyi di kapal, jadi semua orang tidak boleh lengah. Master sekte dari sekte bintang tujuh, Tuan Yuheng yang sempurna, mengingatkan semua orang dengan keras. Suaranya menyebar ke sembilan kapal, menyebabkan orang-orang di kapal lain sangat terkejut. Apa, ada lintah darah yang bisa muncul di kapal tanpa ada yang menyadarinya? Orang-orang di kapal lain tidak percaya. Lintah darah? Memang ada lintah darah. Kakak senior, selamatkan aku. Jeritan lain datang dari kapal lain yang dipimpin oleh Istana Suci Langit-Langit. Dari perkataan mereka, kapal lain sudah mendengar bahwa lintah darah telah muncul di kapal. Sebelum orang-orang di kapal lain sempat terkejut, mereka mendengar gelombang jeritan yang datang dari kapal mereka sendiri. Untuk sesaat, semua kapal dipenuhi jeritan. Di tengah jeritan, banyak anggota yang tersedot hingga kering daging dan darahnya, hanya menyisakan kulit manusia. Semuanya, berhati-hatilah. Lintah darah telah mengebor ke dalam kapal. Saat kalian menyerang lintah darah di luar, kalian juga harus waspada terhadap serangan lintah darah di dalam. Selain itu, segera kirim sekelompok orang untuk mencari dan membunuh lintah darah di dalam kapal untuk memastikan keselamatan semua orang. Helian Huoqi segera mengingatkan semua orang dengan suara yang jelas dan memberikan tugas kepada semua orang. Ketika orang-orang di kapal mendengar hal itu, mereka segera mengambil tindakan. Di bawah pengaturan sekte kelas 1, mereka dengan cepat memilih beberapa ahli dengan budidaya mendalam dan mulai mencari lintah darah di dalam kapal. Di luar kapal, sulit menemukan jejak lintah darah karena darahnya sangat kental. Namun, di dalam kapal, tidak ada darah kental seperti itu. Sangat mungkin bagi mereka untuk menemukan lintah darah. Para ahli dengan budidaya mendalam ini tidak menunda-nunda. Mereka secara langsung melepaskan divine sense yang kuat dan mulai mencari di dalam kapal. Selama kurun waktu tersebut, banyak anggota kapal yang tersedot hingga kering darah dan dagingnya. Jika tebakanku benar, lintah darah di dalam kapal seharusnya karena ketika semua orang membunuh lintah darah di batas pertahanan, banyak darah masuk ke dalam kapal. Ketika darah menumpuk sampai batas tertentu, lintah darah baru lahir. Oleh karena itu, ketika semua orang membunuh lintah darah di batas pertahanan, kamu harus melakukannya sebelum mereka membuat lubang. Jika tidak, banyak darah yang masih akan masuk ke kapal. Suara Luoping sekali lagi menyebar ke sembilan kapal, memberitahu semua orang tentang situasi yang baru saja dia amati dengan mata ilahi. Di kapal yang ia tumpangi, banyak anggota yang terbunuh oleh blut lintah. Luoping secara alami sangat prihatin, jadi dia mulai mengamati situasi di dalam kapal dengan bantuan mata ilahi. Sebelumnya, dia fokus menyerang blut lintah di luar kapal, jadi dia tidak terlalu memperhatikan situasi pembunuhan blut lintah. Pada saat ini, setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ketika lintah darah yang menempel pada batas pertahanan dibunuh, sejumlah kecil darah akan menyebar ke dalam kapal dan berkumpul dengan darah yang telah menyebar di dalam kapal. Karena kapal tersebut terbang sejauh 200 mil, jumlah lintah darah yang terbunuh dalam periode waktu ini sangat mencengangkan, sehingga sejumlah besar darah telah berkumpul di dalam kapal. Saat Luoping mengamati, dia menemukan banyak lintah darah dengan cepat lahir di dalam darah. Begitu mereka muncul, mereka segera menyebar dan mulai menyerang para pembudidaya diri di sekitarnya. Penemuan ini membuat Luoping segera memahami bahwa lintah darah ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berputar dan beregenerasi. Bahkan jika seseorang terbunuh, selama darahnya terkumpul sampai batas tertentu, lintah darah dalam jumlah besar dapat dilahirkan kembali. Meskipun kemampuan lintah darah untuk berputar dan beregenerasi tidak membuat mereka abadi, ketika musuh tidak menyadarinya, mereka pasti akan diserang secara tidak terduga. Ini mungkin salah satu alasan penting mengapa wilayah laut darah lebih berbahaya. Setelah Luoping mengetahui hal ini, dia tidak ragu untuk memberitahu semua orang tentang situasinya. Kali ini, orang-orang di sembilan kapal mendengarkan kata-kata Luoping tanpa keraguan. Penjelasan Luoping tidak hanya sangat masuk akal, tetapi peringatan Luoping sebelumnya juga akurat. Hal ini memungkinkan semua orang untuk memahami maksudnya. Akibatnya, orang-orang di kapal tidak menunggu lintah darah membuat lubang di batas pertahanan sebelum membunuh mereka. Sebaliknya, mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka terlebih dahulu untuk mencegah darah terus masuk ke kapal. Selain itu, para ahli dengan budidaya mendalam telah berhasil menemukan banyak lintah darah di kapal dan membunuh mereka satu per satu. Segera, kedamaian dipulihkan di kapal. Meski krisis telah teratasi, namun orang-orang di kapal tidak merasakan kegembiraan apapun. Pasalnya, dalam waktu singkat, setiap kapal kehilangan puluhan orang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah ahli dari pasukan kelas 2. Budidaya mereka relatif lemah. Adapun para ahli dari sekte kelas 1, hanya sedikit dari mereka yang meninggal. Karena peringatan rahasia Luoping, orang-orang dari sekte suci 100 sungai tidak mati. Hal ini membuat orang-orang di sekte tersebut semakin percaya pada Luoping. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh lintah darah sedini mungkin. Mereka tidak lagi menemukan lintah darah di pesawat luar angkasa. 703. Mungkinkah wilayah laut darah ditaklukkan dengan mudah? Banyak orang merasa sulit mempercayainya. Lagipula, menurut pendapat mereka, laut darah jauh lebih berbahaya daripada wilayah roh mati. Seharusnya wilayah ini tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Tapi sekarang, mereka telah menemukan cara untuk menghadapi lintah darah. Mereka tidak akan membiarkan lintah darah memasuki kapal. Dapat dikatakan krisis telah teratasi sepenuhnya. Semua orang merasa terlalu mudah untuk mengatasi bahaya laut darah. Faktanya, ini karena mereka tidak menyadari bahwa karena pengingat Luoping, mereka telah menguasai metode menangani lintah darah. Setelah berpikir sejenak, mereka memahami inti masalahnya. Kemudian, mereka mulai fokus menyerang lintah darah di penghalang pertahanan. Adapun Luoping dan Dewa Holow setengah langkah, mereka terus menyerang bagian depan dan samping kapal. Dengan kerja sama seperti itu, kecepatan kapal pada dasarnya tidak terhalang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menemukan jejak cahaya di ruang depan mereka. Meski cahayanya sangat kecil, namun tetap membuat mereka sangat bahagia. Lokasi reruntuhan kuno berada di tepi laut darah. Letaknya di titik spasial, orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Tunggu sebentar, kesembilan kapal akan berhenti di tepi laut darah. Semua orang akan terus menyerang lintah darah dengan cara yang sama. Aku akan menggunakan bulan miring dan pedang bintang tiga untuk membuka jalur spasial ke dunia kuno. Reruntuhan. Setelah jalur spasial dibuka, anggota dari tiga kamar dagang akan segera mengendalikan sembilan kapal untuk terbang ke jalur spasial. Semuanya? Apakah kalian mengerti? Helian Huoqi menunjukkan lokasi reruntuhan kuno. Itu sebenarnya berada di simpul spasial. Dia kemudian memberikan tugas kepada semua orang. Setelah mendengar perkataannya, semua orang bekerja sama dan menyetujuinya. Setelah beberapa saat, kesembilan kapal berhenti di tepi laut darah. Hollow Immortal setengah langkah dan Luoping masih menyerang lintah darah di luar kapal. Namun, pada saat ini, Dewa Hollow setengah langkah menyerang bagian samping dan belakang kapal. Adapun orang-orang di dalam kapal, mereka terus menyerang lintah darah di penghalang pertahanan. Adapun Helian Huoqi, dia mengeluarkan pedang bulan miring dan bintang tiga yang dia pinjam dari Luoping dan bersiap untuk membuka jalur spasial keruntuhan kuno. Karena Helian Huoqi telah memberikan pedang bintang tiga bulan miring kepada Xiao Yan untuk membalas kebaikan Xiao Yan, pedang ini bukan lagi milik Helian Huoqi. Dengan alam budidaya asli Helian Huoqi dan alat abadi lainnya yang dimilikinya, masih dapat diterima baginya untuk menghadiahkan pedang tristar bulan miring kepada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan sebenarnya memberikan pedang ini kepada Luoping. Hal ini membuat banyak orang agak bingung. Faktanya, alasan mengapa Xiao Yan melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa dia telah menyinggung lembah pedang suci dan cepat atau lambat akan dibunuh oleh lembah pedang suci. Dia tidak mau membiarkan pedang bulan sabit tristar jatuh ke tangan lembah pedang suci. Kedua, Xiao Yan sangat menghargai dan mencintai Luoping. Untuk melindungi keselamatan Luoping, dia memberikan pedang ini kepada Luoping. Karena pedang bintang tiga bulan miring telah menjadi milik Luoping, Helian Huoqi hanya meminjamnya karena pedang ini adalah kunci untuk membuka reruntuhan kuno. Saat itu, Helian Huoqi telah memperoleh peta harta karun reruntuhan kuno dari pedang bintang tiga bulan miring. Akibatnya, dia dijebak dan diburu oleh Raja Bintang Jianchen. Pedang bintang tiga bulan miring tidak hanya berisi peta harta karun, tapi juga merupakan kunci untuk membuka reruntuhan kuno. Namun, hanya Helian Huoqi yang mengetahui kunci ini. Dia terbang dan berdiri di atas sembilan kapal. Dia langsung menggunakan pedang bintang tiga bulan miring. Selanjutnya, dia menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalam pedang. Tiga bintang di pedang itu segera bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Bukan itu saja, ketika Luoping menggunakannya sebelumnya, dia tidak dapat mengaktifkan pedang bintang tiga bulan miring. Tapi sekarang, ia juga bersinar dengan cahaya bulan yang menyelaukan. Pada saat yang sama ketika cahaya bulan dan bintang bersinar, pedang bintang tiga bulan miring juga melepaskan aura penghancur. Itu segera menyebar ke area seluas beberapa ratus mil. Dalam jangkauan aura ini, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Rasanya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke laut, tapi warnanya merah darah. Di bawah aura kuat pedang bintang tiga bulan miring, semua lintah darah dalam jarak beberapa ratus mil langsung musnah. Selanjutnya, pedang bintang tiga bulan miring langsung melesat ke arah tempat kosong. Di pedang, cahaya bintang dan bulan menjadi lebih cemerlang. Aura pedang juga mencapai puncaknya. Membuka. Helian Huozi berteriak. Dia menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalam pedang sekali lagi. Pedang itu segera mulai bergetar. Pada saat ini, tiga bintang yang terkondensasi dari cahaya bintang dan bulan sabit yang terkondensasi dari cahaya bulan dengan cepat terbang keluar dari pedang. Mereka berkumpul di kehampaan, membentuk kekuatan tiga bintang yang menyertai bulan. Begitu kekuatan tiga bintang yang menyertai bulan terbentuk, ia segera terbang ke ujung pedang dan perlahan menyusut. Pada saat mencapai ujung pedang, itu telah menjadi titik cahaya yang sangat kecil. Pada saat ini, pedang bintang tiga bulan miring tiba-tiba menusup ke depan. Energi yang sangat kuat dilepaskan dari pedang dan dengan gila-gilaan dituangkan ke titik cahaya yang sangat kecil. Bang! Titik cahaya yang sangat kecil segera meledak dengan cahaya menyilaukan yang menyebar di kehampaan. Dalam kecemerlangan itu, sebuah bagian spasial dengan cepat muncul. Jalur spasial secara bertahap meluas. Dalam waktu singkat, ukurannya telah meluas hingga beberapa puluh mil. Itu membentang melintasi kehampaan seperti sungai. Anggota dari tiga kamar dagang, cepat kendalikan kapal untuk memasuki jalur spasial. Setelah jalur spasial stabil, Helian Huozi berkata kepada semua orang. Pada saat ini, para ahli ilusi abadi setengah langkah di kapal terbang keluar. Anggota tiga kamar dagang mengendalikan kapal dan terbang menuju jalur spasial dari kiri ke kanan. Kapal paling kiri baru saja mendekati jalur spasial ketika langsung tersedot oleh kekuatan jalur spasial. Kemudian, kapal berikutnya menyusul. Dalam sekejap mata, itu adalah kapal terakhir. Kapal inilah yang ditumpangi Luoping. Ketika kapal terbang menuju jalur spasial, pedang bintang tiga bulan miring langsung terbang turun dari kehampaan dan terbang ke dalam kapal, mendarat di tangan Luoping. Saat Luoping memegang pedangnya, kapal itu langsung tersedot ke dalam jalur spasial. Di seluruh lautan darah, hanya ada selusin dewa ilusi setengah langkah yang tersisa. Menurutku, haruskah kita mundur atau maju? Jika kita kembali, Brumble Demon berada di hutan berduri. Jika kita terus maju, bahaya di depan akan lebih tinggi. Helian Huozi bertanya pada yang lain. Iblis Brumble telah melahap beberapa murid. Secara alami, dia tahu bahwa kita tidak bisa memasuki reruntuhan kuno. Oleh karena itu, bahkan jika kita kembali, dia pasti tidak akan mempersulit kita. Bagaimanapun, kita masih harus kembali ke sini dan membuka kembali jalan menuju reruntuhan kuno. Di saat yang sama, kita perlu melindungi kembalinya kapal dengan selamat. Mengenai bahaya yang ada di depan, kita semua sudah mendengarnya. Karena kita jarang berkumpul bersama, kenapa kita tidak bergabung dan melihat betapa menakutkannya jurang hitam tak berujung ini. Setelah analisis singkat, Ye Tianyu menyarankan agar setiap orang melewati beberapa lapisan bahaya berikutnya. Tidak masalah. Masih ada lima lapisan bahaya di depan. Saya mendengar bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, ketika nenek moyang dari berbagai sekte bergabung untuk masuk, mereka hanya berhasil mencapai lapisan bahaya ketujuh. Hanya saja mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak punya pilihan selain kembali. Bahkan jika kita tidak dapat mengejar mereka, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melewati lapisan bahaya kelima dan keenam. Dalam lingkungan seperti itu, sebenarnya bermanfaat bagi budidaya kita. Kata Tuan Bintang Lan Yue. Setelah itu, yang lain pun menyatakan persetujuannya. Lagi pula, mereka sangat penasaran dan tertarik dengan Endless Black Abyss. Baiklah, mari kita lanjutkan ke depan. Setelah transit Star Lord selesai berbicara, dia terbang keluar dan melewati tepi wilayah laut darah, memasuki lapisan bahaya berikutnya. Yang lain mengikuti dari belakang dan meninggalkan wilayah laut darah. Pada saat ini, jalur luar angkasa di atas wilayah laut darah telah ditutup. Seluruh wilayah laut darah kembali ke keadaan semula. Namun, setelah beberapa saat, di dekat lorong ruang tertutup, sebuah wajah besar tiba-tiba muncul. Wajahnya berukuran puluhan kaki dan tampak seperti manusia seutuhnya. Kedua mata di wajah itu memandang ke arah lorong luar angkasa dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Ras manusia dan ras iblis sebenarnya mengerahkan begitu banyak orang sekaligus. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal ini. Melihat jalur luar angkasa yang baru saja mereka masuki, kekuatan yang keluar darinya luar biasa kuat. Sangat mungkin terjadi, menjadi tempat reruntuhan. Untungnya, saya cukup pintar untuk menahan diri dan tidak melancarkan serangan yang lebih kejam. Begitulah cara saya menemukan rahasia ini. Saya yakin akan butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar. Saya akan menunggu mereka di sini. Saya yakin saya akan bisa mendapatkan sesuatu. Huff, anak-anak Half Step Void Immortal itu telah melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka bisa melewati lapisan kelima, mereka bisa melupakan untuk melewati lapisan ke-6. Nenek moyang mereka benar-benar sia-sia. Saat itu, mereka hanya berhasil mencapai setengah lapisan ke-6. Beraninya mereka berbohong dan mengatakan bahwa mereka berhasil mencapai lapisan ke-7. Ras manusia, betapa munafiknya. Wajah besar itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia memandang rendah dan meremehkan umat manusia. Setelah mengatakan itu, wajah aneh itu melihat ke lokasi lorong luar angkasa lagi sebelum perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Di ruang tertentu, langit dipenuhi bintang yang berkelap-kelip. Karena ruangan itu terang-benderang, jumlah bintang tidak terhitung banyaknya dan tidak ada akhir yang terlihat. Ruang ini tampak indah dan tenang. Tidak ada seorang pun yang tega merusak keharmonisannya. Namun, pada saat ini, beberapa sosok cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan, bersiul saat mereka melewatinya. Kecepatan sosok cahaya ini sangat cepat. Setelah melewati kehampaan selama setengah jam, mereka akhirnya berhenti dan melayang diam-diam di dalam kehampaan. 704. Mungkinkah ini reruntuhan Sekte Abadi Bintang Bulan? Ini sebenarnya terlihat sangat indah. Ini sungguh sulit dipercaya. Di salah satu pesawat luar angkasa, terdengar suara yang menyenangkan. Sungguh indah sekali. Langit yang penuh bintang ini sangat cocok untuk nama Sekte Abadi Bulan Bintang. Namun kurang diiringi bulan yang cerah. Luoping memandang Ni Yue dan berkata, Itu benar, Sekte Abadi Bintang Bulan, Sekte Abadi Bintang Bulan, setidaknya, harus memiliki semua bintang dan bulan. Mengapa hanya ada langit yang penuh bintang dan tidak ada bulan? Ni Yue juga bingung saat ini. Menurut apa yang senior Helian katakan, ketika dia pertama kali mengganti namanya dan memasuki lembah pedang suci, dia mengganti namanya menjadi Lian Sing Yue. Setelah itu, secara kebetulan, dia benar-benar memperoleh pedang bintang 3 bulan miring dan memperoleh sebuah kuno peta harta karun darinya. Dan di peta harta karun kuno, asal mula pedang bintang 3 bulan miring adalah Sekte Abadi Bulan Bintang. Sekte Abadi Bulan Bintang adalah Sekte Super di era kuno, tetapi pada akhirnya masih hancur. Senior Helian merasa sepertinya ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara dia dan Sekte Abadi Bulan Bintang. Adapun hubungan seperti apa itu, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Namun, dia mengubah namanya menjadi Lian Sing Yue, dan orang-orang memanggilnya Dewa Bulan Bintang. Dan lokasi reruntuhan kuno adalah tempat Sekte Abadi Bulan Bintang berada. Ini benar-benar suatu kebetulan. Saat Luoping berbicara sampai di sini, dia melihat bintang-bintang di atas. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, Senior Helian juga mempelajari beberapa teknik budidaya Sekte Abadi Bintang Bulan dan beberapa informasi Sekte tersebut dari peta harta karun. Menurut catatan peta harta karun, teknik budidaya Sekte Abadi Bulan Bintang terutama untuk menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan. Selama pertempuran, mereka dapat menggunakan kekuatan bintang dan kekuatan bulan. Karena hanya ada bintang di langit dan tidak ada bulan di sini, aku khawatir itu karena Sekte Abadi Bulan Bintang telah dihancurkan. Atau mungkin, karena kurangnya bulan yang menyebabkan kehancuran bulan bintang. Sekte Abadi Luoping memberitahu Niue dan yang lainnya beberapa informasi mengenai Sekte Abadi Bulan Bintang yang dia peroleh dari Helian Huozi, dan berspekulasi alasan mengapa tidak ada bulan cerah di sini. Perkataan guru Sekte Masuk Akal. Menurut pendapat saya, saya merasa itu adalah kemungkinan kedua. Lagi pula, setelah bulan cerah hilang, murid Sekte Abadi Bintang dan Bulan akan kesulitan menyerap cahaya bulan, dan akan juga tidak dapat berhasil mengembangkan teknik budidaya Sekte Abadi Bintang dan Bulan. Secara alami, kekuatan mereka akan semakin lemah, dan kehancuran mereka hanya masalah waktu. Game setuju dengan sudut pandang kedua Luoping dan sangat yakin akan hal itu. Hehehe, siapa yang peduli. Bagaimanapun, Sekte Abadi Bintang Bulan sudah lama dihancurkan. Kita tidak perlu tahu bagaimana Sekte itu dihancurkan. Tujuan kita datang ke sini kali ini sepenuhnya untuk mencari harta karun itu. Menurutku kita harus segera menemukan harta karun itu. Suara monster tua beralis hijau terdengar, menyelap pembicaraan antara Luoping dan yang lainnya. Dia merasa tidak ada gunanya membahas bagaimana Sekte Abadi Bintang dihancurkan, lebih baik manfaatkan waktu untuk mencari harta karun. Penatua alis hijau benar. Karena itu masalahnya, mari kita mulai mencari harta karun dan peluang. Runtuhan Sekte Abadi Bintang dan Bulan terlalu besar. Kita tidak perlu berkumpul bersama. Ayo tinggalkan kapal dan terbang untuk mencari. Luoping menganggup dan berkata. Di kapal ini, sebagian besar terdapat ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Selain beberapa ahli dari tiga kamar dagang, sisanya pada dasarnya adalah Sekte kecil di bawah yurisdiksi mereka. Tentu saja, mereka tidak keberatan dengan kata-katanya. Jadi, semua orang meninggalkan kapal dan terbang ke dalam kehampaan di luar. Setelah para ahli dari tiga kamar dagang terbang, mereka berpencar dan berkumpul dengan para ahli dari kamar dagang mereka sendiri di kapal lain. Wow, saya tidak menyangka kekuatan bintang di luar masih begitu padat. Jika seseorang yang mengandalkan penyerapan kekuatan bintang untuk berkultivasi di lingkungan seperti itu, bukankah mereka dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat? Begitu mereka meninggalkan kapal, Ni Yue berseru. Kalau begitu, bukankah orang-orang dari Sekte Bintang 7 akan seperti ikan di air di sini? Luo Ping tiba-tiba berkata, Iya, mereka memang seperti ikan di air. Suamiku, lihat, mereka sudah mulai menyerap cahaya bintang. Ni Yue menunjuk orang-orang di luar kapal lain di kejauhan. Semua orang menoleh ketika mereka mendengar itu. Benar saja, mereka melihat cahaya bintang perlahan jatuh dari atas dan terserap ke dalam tubuh banyak orang di sekitar kapal. Orang-orang ini adalah ahli dari Sekte 7 Bintang. Ketika mereka melihat kekuatan bintang yang begitu padat memenuhi ruang angkasa, mereka tentu tidak akan menyianyiakannya. Semuanya langsung menyebarkan cara budidayanya dan mulai berkultivasi. Luo Ping kemudian melihat ke pesawat luar angkasa lainnya dan menemukan bahwa ada banyak orang di sekitar pesawat luar angkasa tersebut yang juga menyerap cahaya bintang. Tampaknya selain Sekte Bintang 7, ada banyak ahli lain yang juga dapat menyerap cahaya bintang untuk diolah. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan harta karun apapun di sini, orang-orang ini tidak akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Duan Jinchen juga melihat situasi yang lain, begitu katanya. Paman Tuan, kamu berpikir terlalu sederhana. Karena ini adalah reruntuhan Sekte Abadi Bulan Bintang, pasti ada banyak bahaya. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan harta karun? Mungkin banyak orang akan kehilangan nyawa di sini. Bahkan jika orang-orang ini dapat menyerap cahaya bintang untuk sementara, itu akan tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika mereka mati lebih awal, tidak peduli berapa banyak yang mereka serap, tidak ada gunanya. Luo Ping berkata dengan lugas. Itu benar. Zaman kuno adalah zaman kemasan untuk berkultivasi. Kekuatan semua jenis metode budidaya dan keterampilan bela diri jauh lebih kuat dari sekarang. Pada saat itu, semua Sekte adalah Sekte Super. Pertahanan Sekte pasti sangat kuat. Kuat. Namun, tempat ini tidak terbatas. Bagaimana cara kita mencari? Kita tidak bisa mencari tanpa tujuan, kan? Duan Jinchen bertanya. Paman Tuan, jangan khawatir. Apakah Anda lupa bahwa saya memiliki Pedang Tristar Bulan Miring? Yang lain tidak tahu bagaimana menemukan lokasi Sekte Abadi Bulan Bintang, tetapi saya dapat mengandalkan Pedang Harta Karun untuk membimbing saya. Luo Ping tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Ketika Duan Jinchen dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba terbangun dan menunjukkan senyuman. Selain Sekte Dewa Seratus Sungai, para ahli dari Sekte Kecil di bawah yurisdiksi mereka secara alami mengikuti Luo Ping dan yang lainnya dari dekat. Sekarang setelah mereka mendengar Luo Ping mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan Panduan Pedang Tristar Bulan Miring untuk dengan cepat menemukan lokasi Sekte Abadi Bulan Bintang, mereka sangat bersemangat. Semua ahli ini bersuka cita. Saat itu, memilih untuk memindahkan Sekte atau mendirikannya di dataran suci hutan belantara ilahi adalah pilihan yang paling bijaksana. Tidak hanya kecepatan perkembangan Sekte Ilahi Seratus Sungai yang menakutkan, mereka juga memiliki kecenderungan untuk menekan lembah pedang suci dalam waktu singkat. Terlebih lagi, di reruntuhan kuno ini, mereka sebenarnya selangkah lebih maju dari yang lain. Ini bahkan lebih menakjubkan lagi. Oleh karena itu, para ahli dari Sekte Kecil ini memutuskan bahwa tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi, mereka akan selalu mengikuti Sekte Ilahi Seratus Sungai. Mereka benar-benar tidak bisa pergi. Mari kita tunggu tim lain pergi sebelum kita berangkat, jangan sampai mereka menemukan kita. Setelah Luo Ping mengingatkan semua orang, 365 sinar cahaya dilepaskan dari tubuhnya, menembaki kehampaan di sekitarnya. Di atas Luo Ping dan yang lainnya, sejumlah besar cahaya bintang turun dengan cepat, terhubung dengan 365 sinar cahaya yang dilepaskan oleh Luo Ping. Kemudian, mengikuti jalur sinar cahaya ini, mereka langsung diserap ke dalam tubuh Luo Ping. Kecepatan turunnya cahaya bintang sangat cepat. Sepertinya bima sakti sedang turun, membentuk lapisan layar cahaya bintang di kehampaan. Pemandangan seperti itu langsung menarik perhatian orang lain di kejauhan. Satu demi satu, mereka menoleh. Ketika mereka melihat orang yang menyerap cahaya bintang adalah Luo Ping, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi kaget dan terkejut. Setelah menatap sejenak, orang-orang ini menggelengkan kepala sedikit dan menghela nafas. Mereka bergumam dengan suara rendah, tidak normal, monster. Namun, ada juga beberapa ahli yang mengungkapkan kebencian dan kekejaman di matanya. Di antara mereka, lembah pedang suci adalah yang paling jelas. Huff, ayo pergi. Lebih penting menemukan lokasi sekte abadi bintang bulan. Perintah kultifator sempurna Jianqing. Dia memimpin para ahli sekte dan ahli sekte di bawah yurisdiksinya menjauh dari tempat ini dan dengan cepat terbang ke arah tertentu. Mereka sedang terburu-buru untuk pergi, jadi wajar saja, mereka tidak ingin tinggal di sini dan melihat tindakan Luoping. Semakin banyak mereka menonton, mereka semakin merasa jengkel dan tidak nyaman. Setelah lembah pedang suci pergi, tim lain juga pergi satu demi satu. Segera, hanya tersisa dua tim. Tim yang dipimpin oleh sekte abadi seratus sungai dan tim yang dipimpin oleh sekte konfusianisme abadi. Sebelum penguasa bintang langit luas naik, dia sudah membuat pengaturan. Dia berharap sekte konfusianisme abadi dan sekte abadi seratus sungai dapat saling membantu dan mencari harta karun bersama setelah memasuki reruntuhan kuno. Bagaimanapun, setelah kenaikannya, sekte konfusianisme abadi akan kehilangan dukungan mereka, dan status serta prestise mereka akan sangat berkurang. Dia harus mengandalkan dukungan dari sekte abadi seratus sungai agar tidak diganggu oleh sekte kelas satu lainnya. Sebelum para ahli tahap kendaraan besar dari sekte kelas satu naik, mereka akan menggunakan senjata abadi penjaga sekte tersebut untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan pemimpin sekte tersebut hingga mampu melewati masa kesengsaraan. Kemudian, pemimpin sekte tersebut akan berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi ahli tahap kendaraan hebat yang baru. Namun, bagaimana mungkin seorang ahli tahap kendaraan hebat yang baru dipromosikan bisa dibandingkan dengan seorang ahli yang telah mencapai tahap kekosongan abadi setengah langkah. Oleh karena itu, penguasa bintang langit luas telah melakukan persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun, sekte konfusianisme abadi diam-diam telah melekatkan diri mereka pada sekte abadi seratus sungai, dan sekte abadi seratus sungai secara alami akan menjaga mereka. Karena Sage Kong Ran baru saja maju ke tahap kendaraan hebat, dia tetap tinggal di sekte tersebut untuk menstabilkan kekuatannya. Kali ini, dia tidak mengikuti tim ke Boundless Black Abyss. Pemimpin sekte konfusianisme abadi adalah adik junior Sage Kong Ran, tetua penegak hukum sekte tersebut, Sage Sun Yu. Meskipun budidayanya baru saja mencapai tahap dongsu akhir, usianya kurang dari 10 ribu tahun. Bakatnya jauh lebih tinggi daripada Sage Kong Ran. Pada saat ini, Sage Sun Yu memimpin tim sekte konfusianisme abadi langsung ke depan tim sekte abadi seratus sungai. Dia bertanya pada Luo Ping, pemimpin sekte Luo, arah mana yang harus kita tuju selanjutnya. Luo Ping telah menyelesaikan kultivasinya. Budidaya sebelumnya hanya untuk menarik perhatian tim lain agar bisa berangkat secepatnya. Aku tidak yakin. Selanjutnya, kita harus mengandalkan bimbingan pedang bintang 3 bulan miring. Setelah menjawab Sage Sun Yu, Luo Ping langsung mengeluarkan pedang bintang 3 bulan miring. Kemudian, dia langsung mengaktifkan pedangnya untuk melepaskan cahaya yang kuat. Di pedang bintang 3 bulan miring, 3 bintang bersinar terang. Namun, bulan masih belum memiliki cahaya apapun. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Setelah kecemerlangan pedang dilepaskan selama beberapa waktu, tiba-tiba berubah arah. Ujung pedangnya menunjuk langsung ke sisi kiri kerumunan, sedikit gemetar. Kemudian, pedang bintang 3 bulan miring langsung terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat bahkan Luo Ping pun terkejut. Untungnya, dia mengendalikannya tepat waktu, dan kecepatan pedangnya melambat. Ayo pergi. Ayo ikuti mereka bersama. 705. Luo Ping dan yang lainnya mengikuti pedang bintang 3 bulan miring dan terbang ke arah tertentu. Setelah terbang lebih dari 2 jam, mereka masih belum menemukan jejak sekte abadi bulan bintang, yang membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Dikatakan bahwa sekte-sekte zaman kuno semuanya dibangun di ruang biji sesawi. Dari luar, tampak seperti gerbang gunung yang sangat kecil, tetapi begitu Anda masuk, Anda akan menemukan bahwa ruang itu sangat besar. Sepertinya memang begitu. Kita sudah terbang lebih dari 2 jam, tapi lingkungan sekitar masih belum berubah sama sekali. Selain kehampaan yang luas dan bintang-bintang tak berujung di atas, kita bahkan tidak bisa melihat satupun. Semut. Menurutku, kita mungkin harus terus terbang selama 2 jam lagi sebelum kita dapat menemukan lokasi sekte abadi bintang bulan. Kata kepala permainan. Ketika semua orang mendengar perkataannya, mereka tidak merasa bahwa dia melebih-lebihkan, karena apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Tidak hanya para ahli di zaman kuno yang kuat, tetapi metode mereka juga brilian. Beberapa sekte kuat dibangun di ruang benih sesawi. Selain lokasi pintu masuk sekte di alam budidaya sejati, tidak mungkin untuk melihat situasi sekte tersebut. Hanya dengan masuk seseorang dapat menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di dalam sekte tersebut. Ruang biji sesawi semacam ini mirip dengan ruang sekte iblis. Namun, ruang sekte iblis lebih besar dan lebih luas, dan ruang biji sesawi dari sekte ini relatif lebih kecil. Meski begitu, jangkauan pengaruh sekte-sekte ini di era kuno jauh lebih besar daripada gabungan 9 sekte kelas 1 saat ini. Di area seluas itu, tentu tidak mudah untuk menemukan lokasi reruntuhan sekte abadi bintang bulan. Bukannya tidak ada manfaatnya menjauh. Jika itu masalahnya, akan lebih sulit lagi bagi tim lain untuk menemukan lokasi reruntuhan sekte abadi bintang bulan. Lagi pula, mereka tidak memiliki bimbingan pedang bulan bintang 3 milik master sekte, jadi mereka hanya bisa merabah-rabah secara acak. Bahkan jika kita perlu terbang selama 2 jam lagi, kita pasti akan lebih cepat daripada orang-orang itu. Dengan cara ini, kita bisa mengambil inisiatif dan memasuki reruntuhan sekte abadi bintang bulan terlebih dahulu. Kita juga bisa mencari harta karun dan warisan terlebih dahulu. Hebat bukan? Jive yang segera berkata, Menurutnya, menjauh adalah hal yang baik. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkannya. Meskipun kata-kata penatu waji sangat masuk akal, begitu kita menemukan reruntuhan sekte abadi bulan bintang terlebih dahulu, selain dapat mengambil inisiatif, kita juga harus menjadi orang pertama yang bersentuhan dengan berbagai bahaya di dalam reruntuhan. Dengan kata lain, kita harus mengatasi segala macam bahaya agar berhasil masuk dan mencari harta karun. Ini niscaya akan membantu tim di belakang kita untuk membuka jalan. Oleh karena itu, meski kita berada di atas angin, bahaya yang kita hadapi juga tidak diketahui dan dahsyat. Kita harus ekstra hati-hati. Raja Sejati Sun Yu dari sekte konfusianisme abadi mengingatkan. Itu benar. Bahkan jika kita menemukan reruntuhan sekte abadi bulan bintang terlebih dahulu, kita tidak boleh terlalu senang. Kita harus lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan kita. Mengenai bahaya di reruntuhan, kita harus mempelajarinya lebih hati-hati. Kita sama sekali tidak bisa bertindak gegabuh. Memastikan keselamatan adalah hal yang paling penting. Lu Woping menambahkan. Dipahami. Semua orang dari sekte suci seratus sungai menjawab. Adapun yang lainnya, mereka mengangguk setuju. Setelah itu, pedang bintang tiga bulan miring terbang sekitar dua jam sebelum perlahan melambat, seperti dugaan boseng. Pada saat ini, semua orang sudah bisa melihat ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di depan mereka. Namun, karena jaraknya masih agak jauh, mereka tidak dapat melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam tersebut. Lu Woping segera mengaktifkan mata dewanya untuk mengamati situasi di kejauhan. Ini membuat wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Suamiku, bisakah kamu melihat dengan jelas bayangan hitam apa yang ada di depan kita itu? Niyue bertanya saat ini. Ketika dia melihat Lu Woping mengaktifkan mata dewa dan perubahan ekspresinya, dia tahu bahwa Lu Woping pasti telah melihat situasi di depan mereka. Bayangan hitam di depan kita adalah ratusan gunung yang sangat besar. Namun, gunung-gunung ini terbalik. Ada platform besar di puncak dan puncak tajam di bawah. Di puncak setiap gunung, ada istana Bobrok. Namun, karena jaraknya agak jauh, saya tidak yakin seberapa besar gunung dan istana ini. Namun, masing-masing gunung itu setidaknya berjarak 50 ribu mil. Lu Woping menjawab, Apa? Ratusan gunung? Masing-masing gunung setidaknya berjarak 50 ribu mil. Lalu bukankah luas totalnya akan jauh lebih besar daripada luas sekte kelas 1? Kata Niyue dengan wajah penuh keheranan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga merasa hal itu tidak terbayangkan. Mereka semua mendesah melihat kekuatan saman kuno. Tampaknya istana di pegunungan ini seharusnya menjadi tempat budidaya para ahli dari sekte abadi bulan bintang. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Tebak Daois Huangsu. Benar, ratusan gunung. Sulit membayangkan berapa banyak harta yang tertinggal di dalamnya. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat bersemangat. Kata Daois Scarlet Flame sambil tersenyum. Ku bilang, Scarlet Flame, kamu harus tenang. Kalau tidak, kalau kamu terlalu bersemangat, kamu akan langsung terjerumus ke dalam bahaya dan kehilangan nyawa. Itu tidak sebanding dengan kerugiannya, haha. Monster tua yang memiliki alis hijau sedang bercanda dan dengan baik hati mengingatkannya. Meskipun dia awalnya adalah seorang kultifator nakal dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap para ahli sekte, setelah bergabung dengan sekte ilahi seratus sungai, dia secara bertahap berubah dan menjadi akrab dengan Daois Scarlet Flame dan yang lainnya. Bah, monster tua alis hijau, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jangan minta aku menyelamatkanmu saat kamu dalam masalah. Kata Daois Scarlet Flame dengan wajah datar. He he, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkan siapa ketika saatnya tiba. Monster tua yang memiliki alis hijau berkata lagi. Baiklah, perlu waktu dua batang dupa lagi untuk mencapai lokasi istana. Mari berhati-hati jika ada bahaya tersembunyi di dekat istana. Luoping tiba-tiba mengingatkan mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak berbicara lagi. Sebaliknya, mereka meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan pertahanan yang memadai sambil terus terbang ke depan. Setelah dua dupa waktu, semua orang tiba di tempat yang jaraknya 30 mil dari istana. Mengamati istana di depan mereka dari jarak dekat, semua orang sangat terkejut dan tertarik. Ini terlalu spektakuler. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa para ahli di zaman kuno akan membangun istana yang begitu megah di sekte tersebut. Sekilas hal itu membuat orang ingin tunduk kepada mereka. Duan Jinchen berkata dengan sedikit emosi. Lebih dari seratus gunung yang menopang lebih dari seratus istana, sangat serasi dengan bintang-bintang di atas. Ini hanyalah karya para dewa. Sungguh menakjubkan, dan bahkan saya merasa sulit untuk menolaknya. Kata Daoi sebulan sabit. Menghadapi istana seperti itu, saya merasa seperti semut, lemah dan menyedihkan. Hanya dengan mengintegrasikan tubuh dan pikiran saya ke dalam istana saya dapat menjadi lebih kuat. Biarkan saya membubarkan kultivasi saya dan berubah menjadi debu. Saya akan sepenuhnya berintegrasi dengan istana di depan saya dan hidup selamanya, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tetua kultivator nakal lainnya dari Sekte Ilahi Seratus Sungai bahkan lebih bersemangat. Saat berbicara, dia telah mengambil beberapa langkah ke depan, bersiap untuk membubarkan kultivasinya. Pada saat yang sama, di Sekte Seratus Sungai Ilahi, beberapa ahli dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah membuka mulut mereka pada saat yang sama, mengungkapkan, pemujaan, mereka terhadap istana di depan mereka. Mereka merasa bahwa mereka sepenuhnya semut. Adapun para ahli dari Sekte Kecil, itu sama. Beberapa di antaranya bahkan lebih parah lagi, langsung berlutut di tanah dan memuja istana di depan mereka. Bangun cepat! Pada saat kritis ini, Luoping berteriak keras, melepaskan aura yang sangat kuat yang menyebar, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Pada saat yang sama, di bawah kendali kehendak ilahi, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi dengan hebat, menyelimuti semua orang di ruang yang terdistorsi. Setelah Luoping melakukan semua ini, kerumunan yang awalnya berisik segera menjadi tenang. Masing-masing dari mereka memandang diri mereka sendiri dengan ketakutan, seolah mencoba menentukan di mana mereka berada. Kenapa aku berlutut di tanah? Eh, kenapa aku ada di sini? Tidak, situasinya sekarang, kenapa aku merasa seperti memasuki mimpi? Mengapa saya memiliki keinginan untuk membubarkan kultifasi saya? Mungkinkah, aku jatuh ke dalam ilusi? Kekuatan ilusi ini benar-benar menakutkan. Untungnya, Master Sekte membangunkan kita tepat waktu. Jika tidak, saya khawatir saya akan kehilangan nyawa saya. Orang-orang ini secara bertahap mengingat semuanya dari kebingungan. Mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka dan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Mereka merasa telah berada di ambang kematian. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Jika Luoping tidak membangunkan mereka tepat waktu, niscaya mereka akan mati. Pada saat ini, orang-orang yang sadar ini semua memandang Luoping dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara serempak. Terima kasih, Master Sekte, karena telah menyelamatkan kami. Sama-sama, semua orang harus berhati-hati. Jangan menatap istana-istana itu dengan hati-hati, karena tata letak istana-istana ini sebenarnya adalah kumpulan formasi ilusi yang kuat. Ratusan istana sebesar itu digunakan untuk menyusun formasi ilusi. Formasi ilusi semacam ini sangat kuat. Bahkan seorang ahli di tahap awal alam Dongsu akan jatuh ke dalam ilusi jika dia ceroboh. Formasi ilusi semacam ini dapat membuat orang merasa rendah diri dan memuja serta memandang istana dari lubuk hati yang paling dalam. Oleh karena itu, mereka rela melepaskan budidayanya dan berintegrasi ke dalam istana. Tanpa disadari, orang-orang yang jatuh ke dalam formasi ilusi akan bunuh diri. Mereka akan mati tanpa mengetahui alasannya, yang cukup menakutkan. Luoping berkata kepada orang banyak. Dia tidak menyadari ketidaknormalan istana-istana ini pada awalnya. Namun, ketika dia melihat perilaku orang banyak itu sedikit aneh, dia memikirkan formasi ilusi. Oleh karena itu, ia menyelamatkan orang banyak sambil mencari catatan dan formasi terkait di kitab formasi. Benar saja, dia menemukannya. Setelah mendengar kata-kata Luoping, kerumunan itu menjadi tercerahkan. Pada saat yang sama, mereka kagum dengan kekuatan formasi ilusi. Bagaimanapun, mereka dikendalikan oleh formasi ilusi tanpa menyadarinya sama sekali. Mereka secara bertahap berjalan menuju jurang kematian. Ayo pergi. Ayo pilih istana secara acak dan periksa. 706 Jarak 30 mil ditempuh dalam sekejap. Luoping dan yang lainnya mendekati salah satu gunung. Namun, mereka tidak langsung menginjaknya. Sebaliknya, mereka memeriksanya untuk memastikan tidak ada bahaya sebelum menginjaknya. Setelah ribuan orang menginjak gunung, mereka semua melihat ke arah istana. Istana di depan mereka bobrok dan hampir runtuh. Pintu istana tertutup rapat dan mereka tidak dapat melihat situasi di dalam. Namun mereka tetap bisa membayangkan kemegahan istana dari kesederhanaan dan kemegahannya. Setelah ribuan tahun, meskipun istana-istana ini bobrok, namun masih belum runtuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Seseorang mengeluh. Apa yang aneh tentang itu? Di ruang biji sesawi ini, selain ki spiritual langit dan bumi, kekuatan bintang bahkan lebih padat. Itu cukup untuk menjamin keutuhan istana-istana ini. Menurutku, alasan mengapa istana-istana ini bobrok seharusnya karena mereka pernah diserang sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Kata pakar lain dari sekte kecil. Sangat disayangkan sekte sekuat itu tidak bisa lepas dari nasib kehancuran di saman kuno. Ki spiritual langit dan bumi sangat tipis di domain budidaya. Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, banyak sekte tidak akan mampu bertahan lama, bahkan jika mereka tidak dihancurkan oleh sekte yang kuat. Apakah domain budidaya ditakdirkan untuk hancur total dan menjadi dunia mati tanpa ki spiritual langit dan bumi? Beberapa ahli tersentuh oleh pemandangan itu dan mulai meratap. Lupakan, lupakan. Kenapa terlalu banyak berpikir? Mari kita fokus pada masalah yang ada. Istana ada tepat di depan kita. Kita harus cepat masuk untuk mencari peluang. Pakar lain menarik topik kembali ke situasi saat ini. Oleh karena itu, semua orang memandang Luoping. Saat ini, Luoping telah menjadi pemimpin kelompok. Semua orang mengikuti petunjuknya. Siapa yang ingin menjelajahi jalan setapak dan memeriksa apakah ada bahaya di istana ini? Luoping bertanya pada orang banyak saat ini. Mendengar ini, para ahli dari sekte seratus sungai terkejut sesaat. Kemudian, mereka semua buka mulut dan menyatakan kesediaannya untuk memimpin. Sekte master, biarkan aku yang melakukannya. Tanpa menunggu jawaban Luoping, game head terbang dan berdiri di depan semua orang. Segera setelah itu, dia melepaskan dua aliran kekuatan batin sejati dari telapak tangannya dan menembakkannya ke arah istana. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian ketika dua aliran kekuatan batin sejati mendekati tembok istana tanpa hambatan apapun. Kamu. Saat dua kekuatan esensi sejati hendak menghantam istana, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar dari atas. Sebelum semua orang bisa mengangkat kepala, mereka melihat lapisan tirai tipis jatuh, menyelimuti seluruh istana. Setelah dua trukor energis bertabrakan dengan layar cahaya, mereka segera menghilang. Saat ini, semua orang mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke atas. Tirai cahaya ini membentang dari bawah hingga posisi bintang di langit, menghubungkan dengan cahaya bintang yang dilepaskan oleh hampir seratus bintang. Mereka adalah satu kesatuan. Adegan seperti itu membuat penonton terkejut. Pada saat yang sama, mereka mulai menebak-nebak di dalam hati. Segera, seseorang memikirkan inti permasalahannya. Mungkinkah pertahanan istana ini dibangun dengan bantuan kekuatan bintang di langit? Jika itu masalahnya, jika kita ingin menerobos pertahanan istana, bukankah kita harus menghadapi kekuatan hampir seratus bintang? Nada suara Duan Jin Chen penuh kejutan. Kalau begitu, pertahanan istana ini memang sangat kuat. Bagaimanapun, cahaya bintang yang dikeluarkan oleh masing-masing bintang ini sangat terang dan mengandung kekuatan bintang yang sangat kuat. Menurutku, aku khawatir meskipun pembangkit tenaga listrik tahap kendaraan hebat datang ke sini, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan kekuatan hampir seratus bintang. Cife yang segera berkata, ia pun merasa pertahanan istana sangat kuat dan sulit ditembus. Saya tidak menyangka pembangkit tenaga listrik dari sekte abadi bintang bulan begitu mahir dalam penggunaan formasi. Tampaknya memang sulit untuk menembus penghalang pertahanan istana. Luoping berkata dengan nada tenang, seolah dia tidak merasakan tekanan. Suamiku, jangan berpura-pura. Apa menurutmu aku tidak mengetahui kemampuanmu. Aku khawatir kamu bisa dengan mudah memasuki istana dalam waktu kurang dari setengah jam. Niue berkata pada Luoping. Kata-katanya langsung mengejutkan banyak orang. Orang-orang ini adalah pusat kekuatan sekte kecil atau pembudidaya nakal dari sekte abadi seratus sungai. Mereka belum pernah melihat metode Luoping dengan mata kepala sendiri, jadi tentu saja mereka memiliki keraguan. Meskipun dalam hati mereka, mereka tahu bahwa metode Luoping cukup cemerlang dan kuat. Pada saat ini, penghalang pertahanan istana disediakan oleh hampir seratus bintang di atas. Bahkan jika Luoping benar-benar dapat memecahkannya, mustahil melakukannya hanya dalam waktu setengah jam. Uhuk-uhuk, Yuer, kali ini kamu benar-benar melebih-lebihkanku. Aku bisa menembus pertahanan istana, tapi setengah jam agak berlebihan. Selain itu, menurut saya jika kita menerobos pertahanan, itu sama saja dengan membersihkan rintangan bagi tim di belakang. Meski mereka mungkin tidak memilih gunung ini, bukan tidak mungkin. Jadi, dengan syarat pertahanan tetap utuh, itu adalah pilihan terbaik bagi kita untuk memasuki istana dengan lancar. Luoping terbatuk dua kali, lalu berkata pada Niue. Dia tidak bermaksud untuk mendobrak penghalang pertahanan istana dengan paksa, tetapi untuk memastikan bahwa pertahanannya utuh dan membiarkan semua orang masuk. Apa, Sekte Master? Apakah kamu bercanda? Kesulitannya mungkin berkali-kali lipat lebih tinggi daripada menghancurkan pertahanan dengan paksa, bukan? Nada suara monster alis hijau penuh rasa tidak percaya. Penatua alis hijau benar. Kesulitan metode ini memang sangat tinggi, tetapi bagi orang lain, itu berlaku. Bagi saya, ini sangat sederhana. Lagi pula, saya punya lebih dari satu metode untuk melakukan ini. Untuk menghemat waktu, saya akan memilih metode terbesar dan tercepat. Saat menjawab monster alis hijau, Luoping tanpa sadar pamer. Begitu suaranya turun, dia terbang dan berdiri di samping Gamehead tanpa menunggu yang lain melanjutkan berbicara. Elder Gamehead, terus serang istana, jangan berhenti. Luoping berkata pada kepala game. Oke tidak masalah. Setelah Gamehead menjawab, dia terus melepaskan kekuatan inti sejatinya tanpa ragu-ragu dan terus menyerang istana. Namun, hal itu terhalang oleh tirai tipis yang jatuh dari atas. Meski begitu, Gamehead tetap menyerang tanpa ragu-ragu, karena dia sekarang percaya sepenuhnya pada instruksi Luoping. Saat Gamehead menyerang, Luoping telah melepaskan Divine Sense yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke posisi tirai cahaya, dan dengan hati-hati mengamati frekuensi fluktuasi tirai cahaya. Ngiyue dan beberapa orang yang mengetahui metode Luoping tahu apa yang sedang dilakukan Luoping. Mereka tersenyum, dan hati mereka benar-benar tenang. Mereka masih sangat percaya diri dengan teknik pemindahan bintang Luoping. Bagaimanapun, Luoping telah mencapai hasil yang tidak terduga dalam banyak pertarungan dengan teknik ini sebelumnya. Di bawah penantian orang banyak, seluruh istana menjadi sunyi. Baru setelah dua batang dupa beberapa saat kemudian Luoping akhirnya pindah. Sejumlah besar Divine Sense dilepaskan dari tubuh Luoping, meluas ke tirai tipis di seberangnya. Dalam sekejap mata, ia mencapai tirai tipis. Indra surgawinya tidak mengalami serangan apapun. Semua orang hanya melihat bahwa tirai tipis, yang awalnya menyatu, memiliki celah kecil di udara tipis. Pada saat ini, para ahli yang belum pernah melihat teknik pemindahan bintang Luoping sebelumnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seiring berjalannya waktu, retakan pada tirai tipis semakin besar. Pada akhirnya, lebarnya menjadi beberapa mil. Semuanya, cepat masuk. Saat ini, suara Luoping terdengar, mendesak semua orang untuk segera masuk ke istana. Mendengar ini, semua orang terbang tanpa ragu-ragu dan terbang menuju istana dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Meski jumlahnya ribuan, karena celah pada tirai tipis cukup besar, semua orang masuk ke dalam tirai tipis dalam waktu singkat. Pada saat ini, Luoping adalah orang terakhir yang terbang. Setelah dia menghilang ke dalam celah tirai tipis, retakan besar itu langsung menutup dan kembali ke keadaan semula. Kemudian, tirai tipis yang menyelimuti istana perlahan menghilang. Jika mereka tidak melihat apa yang terjadi pada Luoping dan yang lainnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang tahu bahwa batas pertahanan istana berhubungan erat dengan bintang-bintang di atas. Bagaimana ini bisa terjadi? Energi dunia di luar masih ada, dan Star Force sangat kaya. Mengapa tidak ada world energy di dalam istana ini? Mungkinkah penghalang pertahanan itu menghalangi semua kispiritual langit dan bumi serta kekuatan bintang di luar istana? Itukah sebabnya di dalam seperti ini? Tidak. Batas pertahanan pada awalnya diatur dengan bantuan Star Force. Bagaimana cara memblokir Star Force? Menurutku, pasti ada sesuatu di dalam istana yang menghalangi masuknya energi dunia dan kekuatan bintang. Apa? Di dalam istana? Apa Anda sedang bercanda? Lihatlah tempat ini. Sejauh mata memandang kosong. Itu hanyalah ruang rahasia untuk berkultivasi. Tidak ada apa-apa di sini. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat cahaya hitam melayang di tengah istana? Mungkin itu masalahnya. Di dalam istana, banyak orang berbicara dan berdiskusi. Mereka semua merasa sulit menerima pemandangan di dalam istana. Ini karena bagian dalam istana besar itu benar-benar kosong. Tidak ada bangunan yang menghalangi jalan. Itu benar-benar ruang rahasia untuk budidaya. Satu-satunya benda di istana adalah bola cahaya hitam yang tergantung di tengahnya. Mata semua orang tertuju padanya. Bola cahaya hitam ini terlihat sangat familiar. Mungkinkah? Mengapa warnanya sedikit berbeda? Ketika Luoping melihat cahaya hitam, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Di saat yang sama, hatinya melonjak dengan kewaspadaan yang kuat. Dia segera melepaskan kekuatan pikiran ilahi untuk menyelubungi cahaya hitam. 707. Mengapa tidak ada kekuatan apapun di bola cahaya hitam ini? Bagaimana ia bisa bertahan selama puluhan juta tahun? Aneh. Jika tidak ada kekuatan atau aura, bagaimana bola cahaya hitam ini bisa melayang? Sungguh sial. Aku tidak menyangka tidak akan menemukan apapun kali ini. Setelah diperiksa, banyak orang yang sangat kecewa. Mereka mengharapkan banyak harta karun di istana ini, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil ini. Banyak orang menarik indera ilahi mereka karena mereka tidak dapat merasakan aura atau kekuatan apapun dari cahaya hitam di depan mereka. Tidak, bukan karena bola cahaya hitam ini tidak memiliki aura atau kekuatan apapun, tapi terlalu kabur. Itu sebabnya tidak ada yang menyadarinya. Mungkin karena kultivasi setiap orang tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak dapat merasakan aura atau kekuatan ini. Saya yakin karena bola cahaya hitam ini telah ada selama puluhan juta tahun, pasti sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, Raja Sejati dari Sekte Konfusianisme Abadi Sun Yu berbicara. Kata-katanya segera menghidupkan kembali harapan mereka yang memiliki kultivasi rendah yang telah menarik rasa ilahi mereka. Bagaimanapun, mereka cukup jelas tentang bakat dan kekuatan budidaya Tuan Sejati Sun Yu. Karena Tuan Sejati Sun Yu mengatakan bahwa ada aura dan kekuatan yang tidak jelas di dalam bola cahaya hitam ini, itu tidak mungkin salah. Namun, mereka masih sangat penasaran dengan apa itu cahaya hitam. Tuan Sejati Senior Sun Yu, tahukah kamu apa bola cahaya hitam itu? Duan Jin Chen bertanya. Aku hanya punya tebakan di hatiku. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku tidak berani mengatakannya. Lagipula, hanya ada sedikit catatan tentang benda ini di buku kuno sekte kita. Semua orang harus tahu bahwa ketika seorang kultivator berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi ahli tahap kendaraan hebat, kekuatan inti sejati dalam tubuhnya secara bertahap akan berubah menjadi kekuatan inti abadi. Pada saat yang sama, api jiwa akan memadat dalam roh primordial di lautan kesadaran. Setelah api jiwa terkondensasi, rasa ilahi dari orang yang mengembangkan diri akan berubah menjadi kekuatan jiwa yang bahkan lebih kuat. Kekuatan-kekuatan jiwa sangatlah mengerikan. Saat kekuatan jiwa seorang ahli tahap kendaraan hebat mencapai tingkat tertentu, dia dapat dengan lancar naik dan menjadi seorang imortal sejati, seorang imortal palsu. Kekuatan jiwa para ahli tahap keabadian palsu tahap jiwa kuning berwarna kuning. Aku yakin semua orang mengetahui hal ini, tapi bagaimana dengan mereka yang berada di atas tahap keabadian palsu. Saat itu, Paman Bela Diri Hautian mengatakan bahwa di atas alam abadi palsu jiwa kuning adalah alam abadi palsu jiwa hitam. Warna kekuatan jiwa adalah hitam. Tertinggi Sun Yu tidak secara langsung mengatakan tebakannya, tetapi menyebutkan perubahan sebelum kenaikan pembangkit tenaga listrik tahap daceng, dan pada akhirnya, dia mengatakan informasi yang mengejutkan semua orang. Keabadian mendalam dari alam jiwa yang mendalam. Di atas tahap jiwa kuning palsu abadi. Bukankah itu akan membuat kekuatannya semakin menakutkan? Senior, kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwa dari dewa yang mendalam di alam jiwa yang mendalam berwarna hitam, dan cahaya di depan kita juga berwarna hitam. Mungkinkah? Cahaya hitam ini adalah kekuatan jiwa dari ahli keabadian yang mendalam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ahli suan imortal di era kuno? Karena sekolah abadi Star Moon memiliki ahli seperti itu, maka sekte kuno lainnya juga harus memilikinya. Memikirkannya saja membuatku merasa terkejut. Ketika orang banyak mendengar kata-kata yang mulia Sun Yu, mereka sangat terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang alam di atas alam abadi palsu. Hanya seorang ahli falsi imortal yang sudah menjadi ahli yang mereka hormati. Mereka adalah eksistensi di alam abadi, apalagi suan abadi dari alam yang lebih tinggi. Dari kata-kata yang sempurna Lord Sun Yu, mereka semua menyadari bahwa cahaya hitam di depan mereka kemungkinan besar adalah kekuatan jiwa dari seorang ahli suan imortal. Jika itu benar, maka itu berarti ada dewa suan di era kuno di domain budidaya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Bagaimanapun, seorang ahli tingkat ini sudah benar-benar abadi. Dengan kata lain, makhluk abadi di era kuno bisa saja ada di domain budidaya. Tapi sekarang, Tuan Sun Yu yang sempurna, bisakah Anda salah? Apakah Anda benar-benar yakin bahwa cahaya hitam di depan kita adalah kekuatan jiwa dari ahli suan imortal? Saat ini masih ada masyarakat yang tetap tenang dan bertanya secara rasional. Ku bilang, Aku juga tidak yakin. Jawab Tuan Sun Yu yang sempurna. Saya yakin ini adalah kekuatan jiwa dari ahli suan imortal. Sebuah suara mengikuti kata-kata Tuan Sun Yu yang sempurna. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu sebenarnya Luoping. Nada suara Luoping yang sangat percaya diri membuat semua orang merasa curiga dan aneh. Mereka tidak mengerti mengapa Luoping begitu yakin. Sekte Master, mungkinkah Anda telah melihat kekuatan jiwa seorang ahli suan imortal? Jika tidak, mengapa kamu begitu yakin? Ji Fei yang bertanya. Tidak, aku belum pernah melihat kekuatan jiwa dari seorang ahli suan imortal. Sebelum Luoping menyelesaikan kata-katanya, semua orang merasa lebih aneh. Ketika mereka mendengar kata-kata Luoping selanjutnya, mereka akhirnya mengerti. Namun, aku telah melihat kekuatan jiwa dari iblis surgawi alam jiwa kuning. Selain perbedaan warna, keadaannya persis sama. Luoping sedang berbicara tentang setan surgawi Tuoguang yang dia temui di reruntuhan sekte bulan. Apa, setan surgawi alam jiwa kuning? Master sekte memang penuh dengan peluang. Dia bahkan telah melihat kekuatan jiwa dari iblis surgawi alam jiwa kuning. Beberapa ahli dari sekte seratus sungai ilahi berseru kaget. Namun, bahkan jika cahaya hitam ini benar-benar kekuatan jiwa dari ahli suan imortal, itu tidak berguna bagi kita. Bagaimanapun, kita tidak dapat menyerap kekuatan jiwa. Sou Chanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun setiap orang tidak dapat menyerap kekuatan jiwa ini, benda yang terbungkus dalam kekuatan jiwa pasti berguna bagi semua orang. Luoping berkata sambil tersenyum, Suamiku, kamu bilang ada sesuatu di dalam kekuatan jiwa. Niyue bertanya dengan heran. Luoping menganggup ketika mendengar itu. Kemudian, aliran cahaya keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kuali emas kecil di kehampaan. Saat tripod emas muncul, mulut kuali diarahkan ke cahaya hitam di kejauhan. Cahaya hitam yang awalnya tidak bergerak sebenarnya bergerak cepat menuju mulut tripod emas. Saat bergerak, cahaya hitam menyebar, segera melepaskan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Untungnya, kekuatan tripod emas menyerapnya. Jika tidak, semua orang akan terluka oleh kekuatan dahsyat ini, atau bahkan mati di tempat. Bagaimanapun, kekuatan jiwa seorang ahli suan imortal bukanlah lelucon. Meski sudah ada selama jutaan tahun, kekuatan yang dikandungnya masih sangat menakutkan. Di bawah tekanan tripod emas, dampak penyebaran cahaya hitam tidak terlalu mengancam semua orang. Melihat cahaya hitam telah menghilang sepenuhnya, semua orang menemukan sesuatu yang tidak terduga. Cepat, lihat, ada banyak benda yang terbungkus dalam cahaya hitam. Faktanya, orang lain tidak perlu mengingatkan mereka. Semua orang menemukan banyak benda melayang keluar dari cahaya hitam. Setelah barang-barang tersebut muncul, banyak diantaranya yang langsung jatuh ke tanah. Semua orang bahkan tidak melihat barang-barang tersebut karena hanya meja, kursi, tempat tidur, sajadah, dan tempat dupa. Yang dipedulikan semua orang adalah barang-barang yang mengambang di kehampaan karena ini adalah harta karun yang sebenarnya. Haha, pasti ada energi spiritual di dalam barang-barang ini. Sekilas semuanya adalah harta langka. Mari kita perjuangkan mereka dengan kemampuan kita sendiri. Baiklah, selama kita tidak saling membunuh, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita semua adalah kekuatan di bawah yurisdiksi Sekte Ilahi Seratus Sungai. Kita tidak bisa saling membunuh. Iya, jika kita ingin saling membunuh, kita harus bertarung dengan kekuatan lain. Kita berada di pihak yang sama. Dengan premis bahwa kita tidak saling membunuh, kita bisa bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Semua orang menyelesaikan diskusi mereka dalam sekejap. Satu demi satu, mereka terbang dan langsung bergegas menuju harta karun di kehampaan, memperjuangkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Ada ribuan orang yang hadir, tetapi hanya ada beberapa ratus item yang kosong. Meski jumlahnya tidak sedikit, namun tidak cukup untuk dibagikan kepada banyak orang. Di antara semua orang, para ahli tahap Dongsu adalah yang tercepat. Namun, jumlahnya hanya sedikit. Sekalipun sulit bagi orang lain untuk melawan mereka, mereka masih bisa memilih untuk memperjuangkan harta lainnya. Oleh karena itu, para kultifator tahap kehidupan surgawi dan tahap jiwa baru lahir dengan cerdik menghindari arahan para ahli tahap Dongsu dan bergegas ke arah lain. Alhasil, persaingan pun semakin ketat. Sedangkan bagi para ahli tahap Dongsu, bukan berarti tidak ada persaingan. Lagipula, tidak jarang dua orang atau lebih mengincar harta yang sama pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, istana yang awalnya sepi mengguncang langit. Cahaya bersinar ke segala arah dan pertempuran kacau pun terjadi. Hanya Luoping yang tersisa berdiri di tempat yang sama. Saat ini, dia sudah menyingkirkan tripod emas. Dia tidak tertarik dengan harta karun di kehampaan, karena tidak ada yang melampaui senjata spiritual tingkat ke-9 di antara harta karun tersebut. Aneh, budidaya pemilik istana ini telah mencapai tahap jiwa misterius, tetapi harta karun di sini tidak terlalu tinggi. apa yang terjadi? Selain itu, mengapa ahli ini memadatkan kekuatan jiwanya dan membungkus harta karun ini dan bahkan meja dan kursi? Tampaknya kehancuran sekte abadi bintang bulan saat itu pasti disebabkan oleh serangan yang sangat kuat. Karena terburu-buru, ahli ini mungkin tidak punya waktu untuk memilih harta karun, jadi dia melindungi semua barang di istana. Tentu saja, harga akhirnya adalah ahli ini mati di tempat. Bahkan dengan budidaya tahap keabadian misterius, pada akhirnya sulit untuk mati. Luo Ping curiga sekaligus emosional. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sekte abadi bintang bulan sehingga bahkan ahli tahap abadi misterius pun meninggal. Tombak ini milikku. Jangan pernah berpikir untuk bertengkar denganku demi memperebutkannya. Aku tidak ingin melukaimu. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tombak panjang tidak cukup untuk kita bagikan. Mari kita andalkan kemampuan kita. Saya bertekad untuk mendapatkan jimat ungu ini. Jika Anda punya nyali, datanglah bersama saya. Kalau begitu kita tidak akan bersikap sopan. Haha, itu benar-benar sebotol pil obat tingkat ke sembilan. Meski tidak banyak, itu sudah cukup. Petui, dasar orang tua beralis hijau, kamu terlalu tercelah. Kembalikan pil obat itu kepadaku. Cian, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan ambil kembali sendiri. Aku akan pergi dan mengambil harta lainnya dulu. Seluruh istana dipenuhi dengan suara konfrontasi. Hampir setiap harta karun dikuasai oleh beberapa orang pada waktu yang bersamaan. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada kemampuan mereka. 708 Meskipun Raja Sejati Sun Yu baru saja mencapai alam Dongsu, tingkat pengolahannya adalah yang tertinggi di antara kelompok tersebut. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa mencapai alam ini pada usia 10 ribu tahun. Harta karun yang diincar oleh Raja Sejati Sun Yu adalah palu besar, yang tentu saja merupakan senjata roh kelas 9. Kecepatannya sangat cepat, dan tidak ada yang bisa menyusulnya. Ketika dia mencapai palu besar itu dalam sekejap mata dan memeriksanya dengan cermat di tangannya, beberapa orang yang awalnya ingin memperjuangkannya tidak punya pilihan selain mengubah arah di tengah jalan. Meskipun Raja Sejati Sun Yu sudah lama berada di sana, tidak ada yang berani memperjuangkannya, karena semua orang tahu bahwa meskipun mereka memperjuangkannya, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Orang lain yang tidak diperjuangkan siapapun adalah Niue. Semua orang tahu bahwa dia adalah tunangan Luoping, jadi wajar saja, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Jika mereka menyinggung Luoping karena hal ini, mereka semua akan menderita bencana. Bagaimanapun, para ahli dari sekte kecil semuanya berada di bawah yurisdiksi Sekte Ilahi 100 Sungai. Sebelum tim Sekte Konfusianisme Abadi datang ke sini, mereka telah diperingatkan oleh Raja Bintang Kongran untuk tidak menyinggung Sekte Ilahi 100 Sungai dan Luoping. Oleh karena itu, tim Sekte Konfusianisme Abadi tidak berani dengan mudah merebut harta karun yang diincar Niue. Karena itu, dia dengan mudah mendapatkan harta karun berbentuk lonceng, yang juga merupakan senjata roh kelas 9. Selain Raja Sejati Sun Yu dan Niue, orang lain mulai bertarung dengan sengit. Meski sengit dan beberapa orang terluka, tidak ada yang mencoba membunuh mereka. Perampasan yang intens ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya meredah. Mereka yang berhasil merebut harta karun itu kembali ke sisi Luoping satu demi satu. Pada akhirnya, hanya beberapa ahli yang tidak mendapatkan harta apapun yang tersisa dalam kehampaan. Meskipun mereka agak kecewa dan tidak mau, mereka hanya bisa kembali tanpa daya. Mereka yang tidak mendapatkan harta apapun tidak perlu kecewa. Lagi pula, ada begitu banyak istana di luar, dan pasti ada banyak harta di dalamnya. Cukup untuk diperjuangkan semua orang. Kami selangkah lebih maju dari tim lain, jadi kami sudah memiliki keunggulan. Saya yakin semua orang bisa mendapatkan harta yang memuaskan. Apa bedanya jika kami tidak mendapatkannya? Kata Tuan Sejati Sun Yu kepada orang-orang yang kecewa. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, mereka semua merasa itu sangat masuk akal. Kekecewaan awal mereka hilang dan mereka menjadi bahagia kembali. Benar, karena ada begitu banyak istana, menurutmu apakah tidak akan cukup untuk kita berbagi? Ayo masuk ke istana sebanyak yang kita bisa sebelum tim lain tiba. Dengan begitu, saat tim itu tiba, mereka hanya akan melihat istana kosong. Lalu tunggu apa lagi? Ayo keluar dari sini dan menuju istana berikutnya. Saat mereka berdiskusi, mereka tidak sabar untuk memasuki istana lain untuk terus mencari harta karun. Baiklah, ayo pergi. Setelah Luoping selesai berbicara, dia langsung terbang keluar istana. Melihat ini, yang lainnya pun terbang keluar. Meskipun terdapat lebih dari 100 istana di sekitarnya, terdapat jarak hampir 1000 mil antara masing-masing istana. Jika mereka ingin mencapai istana lainnya, mereka masih harus terbang untuk jangka waktu tertentu. Namun, jarak dan waktu ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas tahap jiwa primordial. Kecepatan mereka sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gunung istana kedua. Seperti biasa, Yu Boyi menyerang dan membuat bintang-bintang memasang layar cahaya. Luoping merasakan frekuensi fluktuasi layar cahaya. Kali ini, hampir 100 bintang memancarkan cahaya bintangnya secara bersamaan, membentuk layar cahaya untuk melindungi istana. Namun, di bawah persepsi Luoping, dia dengan cepat memahami frekuensi fluktuasi layar cahaya. Luoping dengan terampil membuka celah besar di layar cahaya. Semua orang masuk satu per satu, dan dia mengikuti di belakang. Situasi di istana ini sama persis dengan yang sebelumnya. Namun, kali ini, kecemerlangan kekuatan jiwa berwarna kuning. Semua orang segera mengerti bahwa pemilik istana ini pastilah seorang tokoh dikdaya fals imortal ketika dia masih hidup. Luoping sekali lagi melepaskan kuali emas, menyerap semua kekuatan jiwa kuning. Begitu harta karun di dalamnya muncul, mereka segera menarik perhatian orang banyak, menyebabkan perebutan hebat bagi mereka. Satu jam berikutnya, Luoping dan yang lainnya memasuki enam istana lagi secara berurutan. Setiap kali, mereka kembali dengan muatan penuh. Ada total delapan istana dengan harta karun. Di antara ribuan orang, delapan puluh persen dari mereka memperoleh harta karun. Bagi mereka, hal ini dianggap cukup beruntung. Setelah semua orang meninggalkan istana ke delapan, mereka tidak bisa menyembunyikan senyum di wajah mereka. Namun, saat mereka melihat kekejauhan, mereka semua terkejut. Tim dari Lembah Pedang Suci, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini begitu cepat? Duan Jinchen berkata dengan nada bingung. Ya, saya pikir tim lain akan membutuhkan setidaknya empat hingga enam jam untuk sampai ke sini. Bukankah kecepatan Lembah Pedang Suci terlalu cepat? Cian Sagi juga sangat bingung. Apa yang aneh dari ini? Meskipun jangkauan ruang benih sesawi ini sangat luas, akan selalu ada tim yang kebetulan berada dekat dengan tempat ini. Menurutku, tim dari Lembah Pedang Suci kebetulan memilih arah ini, itulah sebabnya mereka menemukan tempat ini begitu cepat. Alasan kenapa mereka lebih lambat dari kita mungkin karena ada beberapa penyimpangan. Tuan Sejati Sun Yu membagikan kesimpulannya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua mengangguk. Melihat bagaimana mereka masih sok dan nafas mereka tidak teratur, mereka seharusnya dikendalikan oleh ilusi sekarang. Saya tidak menyangka mereka bisa menyelesaikannya. Namun, mereka pasti kehilangan banyak orang. Lihatlah ekspresi Jian Kong Sagi, sekarang suram seperti air. Qi Fei yang menunjuk ke arah Jian Kong Sagi di kejauhan dan berkata, Kali ini, pemimpin Lembah Pedang Suci adalah Sagi Jian Kong. Meskipun budidayanya hanya berada di alam Dong Su Tengah, kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang kultifator alam Dong Su akhir biasa. Mendengar kata-kata Ji Fei yang, semua orang melihat ke arah Jian Kong Sagi. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ekspresi Jian Kong Sagi sangat jelek. Ayo pergi, kita tidak perlu mempedulikan mereka. Ayo terus mencari harta karun kita. Kata Sun Yu Sagi. Oleh karena itu, Luo Ping dan yang lainnya mengabaikan orang-orang dari Lembah Pedang Suci dan terus terbang menuju istana berikutnya. Paman bela diri, bukankah itu tim dari Sekte Seratus Sungai? Zan Lei, yang berada di samping Jian Kong Sagi, bertanya. Itu mereka. Aku tidak menyangka mereka akan datang sepagi ini. Jawab Jian Kong Sagi. Paman bela diri, sepertinya mereka datang dari istana itu. Menurutku, pasti ada banyak harta karun di istana itu. Jangan buang waktu lagi dan bergegaslah. Zan Lei melanjutkan. Mendengar ini, Jian Kong Sagi memandang semua orang di depannya dan ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Semuanya, meskipun kita baru saja terkena ilusi dan kehilangan banyak orang, tidak apa-apa selama kita tidak terus menatap istana. Seperti yang Anda lihat, tim dari Sekte Seratus Sungai sudah berada di kelompok istana. Pasti ada banyak harta karun di istana itu. Ayo cepat masuk. Jika kita terlambat, persaingan akan semakin ketat ketika tim lain datang. Jian Kong Sagi berkata kepada semua orang, mengingatkan mereka untuk bergegas dan lebih dekat ke istana untuk mencari harta karun. Semua orang melihat Luoping dan yang lainnya keluar dari istana dan secara alami memahami apa yang dimaksud dengan Sagi Jian Kong. Oleh karena itu, mereka segera pulih dan terbang menuju salah satu gunung dengan penuh semangat. Paman bela diri, apakah menurutmu istana ini telah digeledah oleh Sekte Ilahi Seratus Sungai? Setelah mendarat di gunung, Zan Lei bertanya dengan cemas. Huh, aku khawatir kita akan terlalu dekat dengan Sekte Seratus Sungai. Oleh karena itu, aku sengaja membawa semua orang ke istana ini lebih jauh. Saya yakin Sekte Seratus Sungai tidak akan datang ke istana ini. Ayo cepat masuk. Oh iya, mari kita periksa apakah ada bahaya di istana. Jian Kong Sagi sangat yakin dengan tindakannya dan segera mengingatkan Zan Lei untuk memeriksa apakah ada bahaya di sekitar istana. Setelah mendengar ini, Zan Lei segera terbang keluar. Dengan telapak tangannya menghadap ke bawah, dia langsung menebaskan cahaya pedang ke arah istana di depannya. Melihat cahaya pedang hendak menghantam istana, lapisan tirai tipis jatuh dari langit dan menghalangi cahaya pedang. Cahaya pedang menghilang seketika dan tirai tipis masih menyelimuti istana. Tirai tipis ini sebenarnya terhubung dengan ratusan bintang di atas dan ditopang oleh kekuatan bintang. Tampaknya tidak mudah untuk memecahkannya. Jian Kong Sagi melihat ke tirai tipis dan bintang-bintang di atas dan berkata dengan nada bermartabat. Selanjutnya, tim lembah pedang suci mulai mendiskusikan cara memecahkan tirai cahaya. Mereka tidak peduli dengan Luoping dan yang lainnya yang dihadang oleh istana lain dan sekali lagi memasuki istana. Segera, mereka memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan dengan paksa memecahkan tirai tipis. Bagaimanapun, mereka memiliki ribuan orang dan kekuatan gabungan mereka masih sangat menakutkan. Setelah semua orang selesai berdiskusi, di bawah kepemimpinan Jian Kong Sagi, mereka melepaskan kekuatan inti sejati mereka dan berkumpul bersama di kehampaan untuk membentuk pedang sepanjang seratus kaki. Di bawah kendali Jian Kong Sagi, pedang sepanjang seratus kaki ini ditembakkan langsung ke arah tirai cahaya di depan mereka. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, gelombang ki yang kuat meledak, memicu aliran udara yang mengepul dan menyebar ke segala arah. Pedang sepanjang seratus kaki itu sangat tajam dan kuat, tetapi pertahanan tirai cahaya juga luar biasa dan kekuatan bintang tidak ada habisnya. Sulit untuk menentukan pemenang di antara keduanya. Jika raja sejati Jian Kong dan yang lainnya ingin menembus lapisan cahaya ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saat ini, mereka hanya bisa terus mengumpulkan kekuatan dan bertahan dalam menyerang suatu titik. Selama mereka bisa menembus suatu titik, mereka bisa terus menembus permukaan dan dengan mulus menembus tirai cahaya. Oleh karena itu, tim lembah pedang suci, ribuan orang berada di depan istana dan melepaskan kekuatan inti sejati mereka untuk meningkatkan kekuatan pedang sepanjang seratus kaki. Sampai Luo Ping dan yang lainnya keluar dari istana lagi, mereka masih belum berhasil menembus pertahanan tirai cahaya. Luo Ping dan yang lainnya meninggalkan istana yang baru saja mereka masuki dan terbang menuju istana lain. Mereka kebetulan melewati lembah pedang suci. Haha, bukankah ini saudara Jiang Kong dari lembah pedang suci? Kita baru saja bertemu, kenapa kita bisa bertemu lagi secepat ini? Melihat keadaanmu sebelumnya, sepertinya kamu telah kehilangan banyak orang. Kenapa kamu mulai memecahkan tirai cahaya begitu cepat? Kamu harus berhati-hati. Kekuatan tirai cahaya ini sangat menakutkan. Jangan kalah ada orang lagi. 709. Wajah kultifator sempurna Jiang Kong menjadi pucat dan matanya berkilat tajam. Dia secara alami tahu bahwa pihak lain sengaja mengejeknya. Namun, saat ini, dia harus berkonsentrasi mengendalikan pedang panjang dan tidak bisa berdebat dengan pihak lain. Bukan hanya dia, orang lain di lembah pedang suci juga sangat marah. Namun, tingkat kultifasi mereka lebih rendah, jadi tidak ada yang berani membalas kultifator sempurna Sun Yu. Karena saudara Jiang Kong tidak punya waktu untuk berbicara, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Namun, saya ingin mengingatkan saudara Jiang Kong bahwa istana di depan Anda sepertinya telah kami masuki sebelumnya. Tidak ada lagi harta karun di dalamnya. Saya menasihati saudara Jiang Kong untuk menyerah secepat mungkin, jangan sampai Anda tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kultifator sempurna Sun Yu selesai berbicara, dia terus terbang bersama Luo Ping dan yang lainnya. Semuanya, jangan percaya padanya. Kata-kata kultifator sempurna Sun Yu benar-benar mengganggu pikiran kita. Kita tidak bisa dibodohi. Selama semua orang bertahan untuk sementara waktu, saya yakin kita akan berhasil memecahkan tirai tipis ini. Pada saat itu, kita akan dapat melihat banyak harta karun. Kultifator sempurna Jiang Kong buru-buru berkata kepada semua orang. Dia khawatir semua orang akan terpengaruh oleh kata-kata kultifator sempurna Sun Yu dan pikiran mereka akan terganggu, yang akan mempengaruhi pecahnya tirai cahaya. Setelah semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Mereka terus melepaskan kekuatan inti sejati mereka dan memasukkannya ke dalam pedang panjang. Waktu satu dupa, waktu dua dupa. Setelah waktu makan. Paman bela diri, mengapa tirai tipis ini begitu kuat? Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk memecahkannya? Zan Lei bertanya dengan tidak sabar. Segera, saya pikir itu akan memakan waktu kurang dari satu dupa. Jawab kultifator sempurna Jiang Kong. Orang-orang yang awalnya ingin menyerah menjadi penuh energi lagi. Faktanya, waktu sesingkat ini tidak akan menghabiskan banyak tenaga mereka. Alasan mengapa mereka ingin menyerah sepenuhnya karena Luoping dan yang lainnya. Metode dan kecepatan Luoping dan yang lainnya memasuki istana sungguh luar biasa. Saat mereka membuka tirai tipis, mereka melihat Luoping dan yang lainnya memasuki tiga istana berturut-turut. Terlebih lagi, mereka tidak perlu memecahkan tirai tipis sama sekali. Mereka bisa langsung membuat lubang di tirai tipis. Untuk tirai tipis terintegrasi, kesulitan untuk merobek celah beberapa kali lebih tinggi daripada kesulitan untuk memecahkannya sepenuhnya. Sekarang, mereka bahkan dapat menghancurkannya dengan paksa, tetapi Luoping dan yang lainnya benar-benar dapat membuat celah, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak hanya itu, setiap Luoping dan yang lainnya terbang ke istana berikutnya, pasti ada orang yang menyapa mereka dengan lantang dan sopan. He he, halo semuanya, kita bertemu lagi. Kenapa layar cahaya kalian belum pecah? Wah rekan-rekan Daois, kalian punya ketekunan. Kalian sudah bertahan sekian lama dan masih belum menyerah. Kita harus belajar dengan baik. Rekan Daois, tunggu sebentar lagi. Memang ada banyak harta karun di istana ini. Selama kamu menerobos tirai tipis, kamu akan bisa mendapatkan harta seperti kami. Ayo, ayo, ayo. Kata-kata yang tampak sopan dan memberi semangat ini seperti jarum perak, menembus jauh ke dalam hati para anggota lembah pedang suci, membuat mereka memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Mereka ingin menyerah, bukan karena konsumsi budidaya mereka, tetapi karena kehilangan muka dan siksaan di hati mereka. Sial, kelompok orang dari sekte suci seratus sungai ini benar-benar keterlaluan. Kita harus mencari kesempatan untuk melampiaskan amarah kita. Itu benar. Di masa lalu, mereka mengandalkan pertahanan yang kuat dari sekte mereka. Tapi sekarang, ketika kelompok lain tiba, pasti akan terjadi perkelahian. Pada saat itu, kita harus membunuh sekelompok orang ini dengan kejam dari sekte seratus sungai. Huff, mereka berani mengejek kita seperti ini, kita harus membuat mereka membayar dengan nyawanya. Nada suara banyak orang marah, berteriak-teriak untuk membunuh tim sekte suci seratus sungai, dan menyelesaikan dendam lama dan baru di hati mereka. Mendengar hal tersebut, Jian Kong Sage tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka, karena sebelum datang ke sini, dia sudah menerima perintah dari Jian Kong Sage, yaitu mencari kesempatan untuk membunuh Luoping dan yang lainnya satu per satu. Sekarang setiap orang memiliki ide untuk membunuh orang-orang dari sekte suci seratus sungai, tentu saja itulah yang dia inginkan, dan itu akan menyelamatkannya dari kesulitan membuang-buang nafas. Tepat setelah Luoping dan yang lainnya berhasil memasuki istana ke-13, Jian Kong Sage dan yang lainnya akhirnya menerobos tirai tipis, yang membuat mereka sangat bahagia. Di bawah situasi setiap orang yang meningkatkan kultifasi mereka, bukaannya perlahan melebar, dan pada akhirnya, kekuatan pedang sepanjang seratus kaki secara langsung menghancurkan tirai cahaya. Haha, penghalang tirai tipis akhirnya rusak, ayo cepat masuk. Semua orang bergegas masuk ke istana tanpa ragu-ragu, seperti harimau lapar menerkam mangsanya, kecepatan mereka sangat cepat dan tak terhentikan. Dalam sekejap mata, semua orang memasuki istana, tetapi pada saat ini, bintang-bintang di langit tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyelaukan, dan kemudian kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Mengapa olahnya begitu kosong? Hanya ada ruang rahasia di istana sebesar ini? Mungkinkah istana ini benar-benar telah digeledah oleh orang-orang dari sekte suci seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi? Sialan, sekte suci seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi benar-benar berlebihan, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Setelah tim lembah pedang suci memasuki istana, mereka melihat tidak ada apapun di istana, dan dengan cepat memikirkan situasi yang telah disebutkan Sun Yu sebelumnya. Kali ini, mereka benar-benar tidak bisa menahan amarah di hati mereka, dan mulai mengutuk dengan keras. Bagaimanapun, mereka telah dengan susah payah bertahan dalam waktu yang lama sebelum akhirnya menembus tirai cahaya pertahanan. Melihat istana kosong di depannya, Jian Kong Saget juga sangat marah. Baru sekarang dia mengerti bahwa Sun Yu dan dia sedang memainkan tipuan, realitas palsu. Huff, Sun Yu, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong hanya karena kamu baru saja maju ke tahap akhir dari alam Dongsu. Semuanya bergantung pada kekuatan. Aku, Sagi Jian Kong, pasti akan membalas dendam atas penghinaan ini. Aku akan menguburmu dan bocah Luoping itu di ruang biji sesawi ini bersama-sama. Jian Kong Saget bertekad untuk membunuh tidak hanya Sun Yu, tetapi juga Luoping. Ayo, kita pergi ke istana berikutnya. Kata Jian Kong Saget dengan nada muram. Di bawah pimpinan Jian Kong Saget, tim meninggalkan istana. Saat mereka hendak terbang ke istana berikutnya, Luoping dan yang lainnya berjalan keluar dari istana mereka. Saudara Jian Kong, ketekunanmu sungguh luar biasa. Kamu benar-benar berhasil menembus penghalang tirai tipis. Bagaimana, apakah kamu memasuki istana? Melihatmu, aku tahu kamu pasti sudah masuk. Aku sudah bilang padamu bahwa istana ini telah kami cari, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu percaya padaku kan? Kamu sudah lama sibuk, tapi semuanya sia-sia. Kamu benar-benar tidak mendengarkan orang baik. Sun Yu berkata lagi, diam-diam mengejek Jian Kong Saget dan yang lainnya. Huff, terima kasih atas kebaikanmu, kakak Sun Yu. Jarang sekali melihat seseorang yang tulus dan membantu seperti kakak Sun Yu. Aku berharap kakak Sun Yu bisa hidup lebih lama dan membantu lebih banyak orang. Tentu saja, tidak masalah jika kakak Sun Yu benar-benar mengalami kemalangan dan meninggal. Aku yakin banyak orang akan merasakan sakit hati padamu, dan aku pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Kata-kata Jian Kong Saget memiliki makna tersembunyi. Dia jelas-jelas mengutuk Sun Yu agar mati secepat mungkin. Huff, jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk hidup lebih lama dari saudara Jian Kong. Waktu sangat berharga. Saya masih harus memimpin tim untuk mengumpulkan harta karun, jadi saya tidak akan mengobrol lagi dengan saudara Jian Kong. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Sun Yu memimpin tim ke istana berikutnya. Sun Yu mendengus dingin dan memimpin tim ke istana berikutnya. Paman bela diri, kali ini kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa menemukan istana lain yang telah dimasuki oleh sekte seratus sungai. Zan Lei dengan cepat mengingatkan. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ayo, kita terbang ke dalam. Mereka hanya mencari di luar. Saya yakin mereka belum memasuki istana bagian dalam. Kata Sage Jian Kong. Kemudian, tim dari Lembah Pedang Suci terbang menuju bagian dalam istana. He he, kali ini mereka akan mendapat masalah. Kenapa kita tidak menunggu sebentar dan menonton pertunjukannya sebelum memasuki istana? Di sisi lain, Sou Chan Zi melihat ke arah di mana tim dari Lembah Pedang Suci terbang dan memperlihatkan senyuman jahat. Kalau begitu mari kita pilih gunung untuk mendarat dan menunggu mereka mendapat masalah. Luoping juga tertawa. Segera, mereka mendarat di gunung lain. Semua orang memandang Sage Jian Kong dan yang lainnya dengan senyuman di wajah mereka saat mereka menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jian Kong Sage dan yang lainnya sudah berada di tengah-tengah kelompok istana. Mereka masih tidak punya niat untuk berhenti. Pada saat ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Mereka padat seperti hujan badai dan jatuh ke dalam tim dari Lembah Pedang Suci. Menghindari. Jian Kong Sage segera mengingatkan, tapi masih sedikit terlambat. Beberapa anggota dengan budidaya lebih rendah langsung terkena panah dan berubah menjadi abu tanpa perlawanan. Meski yang lain berhasil mengelak tepat waktu, mereka tetap ketakutan dan berkeringat dingin. Mereka tidak berani diganggu dan terus menghindari anak panah dari atas. Kemudian, mereka mundur ke kejauhan. Mereka yang terbang di depan tentu saja tidak ragu untuk terbang ke depan. Namun, setelah terbang agak jauh, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Orang-orang ini membentur layar cahaya dan langsung terpental kembali. Dampaknya yang kuat membuat mereka sulit menstabilkan tubuhnya. Segera, mereka terkena panah dari atas dan mati satu demi satu. Dalam waktu singkat, puluhan orang tewas. Hal ini membuat orang-orang yang semula ingin menghindar ke depan segera mengubah arah dan mundur. Setelah serangkaian penghindaran yang mendebarkan, orang-orang ini akhirnya berhasil lolos dari jangkauan serangan anak panah. Saat mereka semua pergi, anak panahnya juga menghilang. Saat ini, semua orang masih dalam keadaan sok, dan masih ada ketakutan di hati mereka. Baru setelah sekian lama mereka pulih, dan semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Mengapa bintang-bintang di atas melepaskan anak panah untuk menyerang kita tanpa alasan? Dan ada apa dengan layar cahaya di depan kita? Mungkinkah panah dan layar cahaya ini menghalangi kita masuk? Banyak orang mengemukakan keraguan dan pendapat mereka sendiri. Pada saat ini, Jiankong Sage tiba-tiba melihat kekejauhan dan melihat Luoping dan yang lainnya. 710 Huff, sepertinya panah dan tirai tipis ini untuk mencegah orang menerobos masuk. Saya pikir orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi telah mengalaminya sebelumnya. Mereka semua melihat kita sekarang. Mereka pasti bersuka cita atas kemalangan kita. Ayo, kita mulai dengan istana di posisi ini. Swat Void Sage berkata dengan marah dan kemudian terbang ke gunung tidak jauh dari sana. Dia tidak berani terus mendobrak masuk. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Mereka semua melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Setelah mendengus dingin, mereka semua mengikuti Swat Void Sage. Kurang dari seratus orang meninggal. Itu terlalu sedikit. Monster bermata hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlahnya sudah cukup banyak. Lagi pula, mereka semua adalah ahli di atas tahap kehidupan surgawi. Reaksi mereka sangat cepat. Lagi pula, kita tidak kehilangan satu orang pun, kan? Kata kepala permainan. Ini semua berkat kehatian-kehatian Broter Gamehead. Anda telah memverifikasinya sebelumnya. Jika tidak, kami akan kehilangan banyak orang. Jawab Monster Alis Hijau. Ini adalah kebiasaan berhati-hati yang saya kembangkan ketika saya menjadi penguasa kota. Saya tidak menyangka ini akan berguna hari ini. Saya cukup bersyukur. Kata kepala game dengan rendah hati. Hei, ngomong-ngomong, Broter Gamehead, bagaimana kamu bisa mengikuti Master Sekte? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? So Chanzi tiba-tiba bertanya. Itu, mari kita bicarakan ini nanti. Sekarang, perburuan harta karun lebih penting. Ayo cepat dan temukan harta karun itu. Gamehead tertawa dan menghindari pertanyaan ini, mengalihkan perhatian semua orang ke harta karun itu. Ya, harta karun itu penting. Master Sekte, mari kita mulai. Ketika So Chanzi mendengar tentang harta karun itu, dia tidak lagi peduli dengan Gamehead dan langsung mendesak Luoping untuk memulai. Oke, Elder Gamehead, mari kita mulai. Luoping tersenyum dan berkata kepada Gamehead. Setelah makan, tim dari Sekte Bintang 7 dan 3 kamar dagang besar bergegas ke sekitar kompleks istana. Setelah mengalami pengalaman yang sama seperti Luoping dan yang lainnya, serta Swat Void Sage dan yang lainnya, mereka juga bergabung dalam perburuan harta karun. Di saat yang sama, mereka juga mengalami serangan anak panah dan penghalang layar cahaya. Tanpa kecuali, mereka kehilangan banyak orang. Baru pada saat itulah mereka merasa nyaman untuk menerobos layar cahaya di area luar dan mencari harta karun. Pada periode waktu berikutnya, tim lain juga datang satu demi satu. Setiap tim akan mengalami bahaya yang sama, dan tim yang telah tiba sebelumnya tentu akan menikmati tontonan tersebut. Lagipula, mereka sudah kehilangan banyak orang. Sekarang mereka melihat tim lain juga kehilangan orang, mereka merasa sedikit lebih baik. Akhirnya, dengan sembilan sekte kelas satu dan tiga kamar dagang utama sebagai pemimpinnya, total 12 tim telah berkumpul dan bergabung dalam pencarian harta karun tersebut. Namun, saat ini, kelompok Luoping telah memasuki 20 istana dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, setiap orang telah memperoleh setidaknya dua item. Berikutnya adalah lembah pedang suci, yang memasuki dua istana. Sekte bintang tujuh dan tiga kamar dagang masing-masing memasuki sebuah istana. Ada total 40 istana di luar penghalang cahaya dan panah. Saat ini, hanya 14 istana yang belum dijelajahi. Sekarang, 12 tim telah berkumpul. Sekalipun setiap tim membagi satu istana secara merata, pada akhirnya masih ada dua istana yang tersisa. Saat ini, tim lain melihat kelompok Luoping. Wajah mereka semua terlihat tidak ramah dan sangat dingin. Huff, Master Sekte Luo, aku tidak menyangka metodemu begitu jahat dan tercelah. Kalian tidak perlu mendobrak penghalang layar cahaya untuk memasuki istana, tapi bagaimana dengan kami? Kami bertahan sekian lama dan akhirnya berhasil menembus penghalang cahaya. Namun, saat kami masuk, yang kami temukan hanyalah aula kosong. Pada akhirnya, semua usaha kita sia-sia. Ini semua karena kamu. Katakan padaku, apakah caramu melakukan sesuatu tercelah? Bukankah itu berbahaya? Kata orang yang bertanggung jawab atas kuil langit Yin yang misterius, seorang pemuda. Orang ini terlihat muda, tetapi basis budidayanya berada di tahap tengah alam Dongsu. Dia juga orang dengan bakat luar biasa. Nada suara pemuda itu dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Luoping. Tim kuil langit Yin misterius sama dengan tim lembah pedang suci sebelumnya. Setelah memilih istana, mereka bekerja keras dalam waktu lama untuk menembus penghalang cahaya. Namun, ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan apa-apa. Melalui observasi, mereka telah lama mengetahui metode yang digunakan Luoping dan yang lainnya untuk memasuki istana. Pada saat ini, mereka secara alami mempertanyakannya tanpa menahan diri. Huff, Saudara Miau-Miau, kamu salah. Kami sudah memperingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu menyalahkan kami sekarang? Lagi pula, cara kita memasuki istana dilakukan di depan semua orang. Terbuka dan terbuka, bagaimana bisa seram dan tercelah? Momong-omong, Saudara Miau-Miau, perilakumu menjadi semakin seperti seorang wanita. Saya menyarankan kamu untuk tidak menggunakan metode kultivasi terkuat sekte kamu di masa depan. Kata Tuan Sun Yu yang sempurna. Sambil membantah pihak lain, ia tak lupa menyebutkan kelemahan pihak lain, yang cukup menunjukkan kelihayannya. Anda. Huff, Sun Yu, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu bergabung dengan sekte seratus sungai sekarang. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Pemuda dari kuil langit Yin yang misterius itu sangat marah hingga dia langsung mengancam. Beberapa orang di sekitar mengenal pemuda itu dan tentu saja tahu mengapa dia begitu marah. Mereka semua mencibir dalam hati. Sementara Luoping mencibir di dalam hatinya, dia mengagumi kekuatan kultivasi dan kecepatan kultivasi pemuda itu. Secara khusus, pemuda itu bahkan lebih mengagumkan karena mempraktikkan metode budidaya paling kuat dari kuil langit Yin misterius dengan sepenuh hati dengan segala cara. Itu juga karena dia mempraktikkan metode kultivasi paling kuat dari kuil langit Yin misterius sehingga Yin dan yang pemuda itu menjadi tidak seimbang. Yin Qi sangat kuat dan perilakunya secara bertahap menjadi lebih feminin. Selain itu, nama pemuda tersebut adalah Wu Miau Miau yang juga sangat feminim. Oleh karena itu, dia sering diejek oleh orang lain. Penggarap dari generasi yang sama dengannya, seperti Tuan Yang Sempurna Sun Yu dan Tuan Yang Sempurna Jian Kong, akan langsung memanggilnya Saudara Miau Miau atau Tuan Miau Miau yang sempurna. Sangat memuaskan. Adapun Wu Miau Miau sendiri, dia akan menyebut dirinya penguasa enam air yang sempurna agar tampil lebih mendominasi. Dan sekarang, ketika dia mendengar Tuan Sun Yu yang sempurna memanggilnya Saudara Miau Miau dan dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia menjadi lebih feminin, dia tentu saja sangat marah. Setelah Perfected Lord Sixwater selesai berbicara, tim lain memandang dengan penuh minat. Mereka semua berharap kuil langit Yin yang misterius dan sekte konfusianisme abadi akan bertarung. Baiklah, Saudara Miau Miau, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Karena Anda tidak mau mendengarkan, saya tidak akan mengkhawatirkannya. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan, kamu harus cepat mencari harta karun. Kami juga akan mencari harta karun. Selamat tinggal. Lord Sun Yu yang sempurna secara alami tidak akan bertarung dengan Lord Sixwater yang sempurna saat ini. Itu hanya akan memberi keuntungan bagi tim lain. Setelah mengingatkan pihak lain untuk mencari harta karun, dia berencana untuk memimpin tim sekte konfusianisme abadi ke istana berikutnya. Namun, saat ini, beberapa suara terdengar bersamaan dan menghentikannya. Tunggu. Beberapa suara terdengar bersamaan. Hal ini membuat Tuan Yang Sempurna Sun Yu menghentikan tindakannya dan melihat beberapa posisi di kejauhan. Apakah ada hal lain? Tuan Sun Yu yang sempurna bertanya. Huff, tentu saja kita punya sesuatu. Kecepatan tim sekte konfusianisme abadi dan sekte Dewa Seratus Sungai memasuki istana terlalu cepat. Kamu seharusnya puas dengan banyaknya harta yang telah kamu peroleh sebelumnya. Saya merasa Anda tidak boleh terus memperjuangkan sisa 14 istana di depan Anda dan istana di belakang Anda. Kata Lord Jiankong yang sempurna tanpa ragu-ragu. Saudara Jiankong benar, hanya ada 100 istana di sini. Kedua tim Anda telah mencari 20 istana, mencapai 20 persen. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin terus mencari dan mencari semua istana yang tersisa di sini. Jika itu masalahnya, maka kami tidak punya pilihan selain mengabaikan moralitas kami dan melenyapkan Anda terlebih dahulu. Dia tidak hanya setuju dengan kata-kata yang sempurna Lord Jiankong, tapi dia juga mengancam mereka lebih jauh. Selanjutnya, tim lain juga berbicara satu demi satu, meminta sekte ilahi seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi untuk berhenti memperjuangkan harta karun di istana yang tersisa. Jika tidak, mereka akan bergabung untuk menghadapi Luoping dan yang lainnya. Bagaimanapun, Luoping dan yang lainnya telah memperoleh banyak harta karun. Luoping memandang tim di sekitarnya dengan ekspresi dingin. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat, tapi menghilang dalam sekejap. Setelah itu, ekspresi Luoping kembali normal. Meski mendapat ancaman dari 10 tim lainnya, ia tidak panik sama sekali. Dia secara alami mengetahui niat tim-tim ini. Dalam situasi saat ini, semua orang memahami bahwa semakin dekat mereka dengan istana bagian dalam, semakin banyak harta yang dikandungnya dan semakin tinggi nilainya. Meskipun mereka telah mencari di 20 istana, mereka semua berada di luar istana. Tidak mungkin mereka bisa membandingkannya dengan yang ada di dalam. Oleh karena itu, tim lain menghentikan mereka untuk melanjutkan pencarian di istana yang tersisa saat ini. Di permukaan, nampaknya tim-tim ini sangat murah hati dan tidak berniat merampas harta karun yang telah mereka peroleh. Faktanya, tim-tim ini sedang mengincar harta karun di dalam istana, jadi mereka mengancam mereka. Selain itu, ketika mereka berada di Cultivation True Domain, kekuatan lain merasa kesulitan untuk menghadapi Sekte Ilahi 100 Sungai karena pertahanan mereka terlalu kuat. Tapi sekarang berbeda. Di ruang benih sesawi ini, mereka bisa menghadapi Luoping dan yang lainnya secara langsung. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Di antara Sekte dan kekuatan keluarga kelas satu ini, selain Lembah Pedang Suci dan Sekte Ilahi 100 Sungai, Sekte Kuali Ilahi juga memiliki dendam dengan Sekte Ilahi 100 Sungai. Meskipun telah diselesaikan di permukaan, orang-orang dari Sekte Kuali Ilahi masih sangat marah dengan Sekte Ilahi 100 Sungai. Adapun kekuatan lainnya, meskipun mereka tidak memiliki dendam langsung dengan Sekte Ilahi 100 Sungai, kebangkitan dan perkembangan Sekte Ilahi 100 Sungai telah membuat mereka merasakan ancaman besar. Oleh karena itu, mereka diam-diam mencapai kesepakatan untuk bergabung untuk melawan Sekte Ilahi 100 Sungai dan Sekte Konfusianisme abadi. Jika Luoping dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka, mereka akan segera menyerang bersama dan menghancurkan Luoping dan yang lainnya. Bahkan jika Luoping dan yang lainnya terpaksa menyetujui permintaan mereka dan berhenti berjuang untuk istana di belakang, mereka masih akan menyerang Luoping dan yang lainnya di masa depan. Singkatnya, kekuatan ini telah memutuskan untuk menghancurkan Luoping dan yang lainnya di ruang biji sesawi ini. Terima kasih.